Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku bisa menyelesaikan semuanya dengan cukup memuaskan Selamat ya sayang Semoga langkah kedepannya kamu bisa menjadi orang yang sukses Bapak dan juga ibu memberikan selamat dan juga diikuti oleh teman-temanku yang lain Oh iya sebelumnya perkenalkan nama ku Arga Danendra Aditya Warman Saat ini aku baru lulus perguruan tinggi di salah satu kota di Jawa Barat Pinggiran Pantura tepatnya Aku dibesarkan dari keluarga multikultural Ayahku dari Bogor dan ibuku dari Cirebon Sama-sama Jawa Barat tapi berbeda adat-istiadat Kamu gak ada kegiatan hari ini Arga? Bapak bertanya kepada aku Usia bapak yang tidak lagi muda Akhirnya mengharuskannya pensiun sebagai guru di salah satu sekolah negeri di kota ini Sehingga kini aktivitasnya lebih banyak di rumah mengembalakan beberapa ternak yang memang kami pelihara Arga mau cari kerjaan pak? Rencana siang ini mau ke kota bareng Andi? Timpalku pada bapak Bapak hanya mendengarkan sekilas karena terlalu asik dengan binatang peliharaannya Nyari kerja jangan dikonekko ya nak? Kalau ada lowongan kamu masukin aja dulu Sehingga penting kamu dapat kerjaan toh Tiba-tiba saja ibu menimpali percakapanku dengan bapak Baik bu, jawabku singkat Arf, lo udah siap belum? Tanya Andi di luar pagar rumah Arga Sambil menunggangi kuda besinya Iya bentar men Ini tinggal pakai sepatu doang Timbal Arga yang memang telah mempersiapkan semuanya Aduh anak-anak ibu udah cakep-cakep Hati-hati di jalan yule Kalau ada lowongan langsung dimasukin saja Jangan nyari yang macem-macem Cuma itu pesan yang keluar dari menurut ibu Baik bu, ucapku dan Andi berbarengan Kemudian terdapat tulisan dicari marketing Atau salah sebutu cepat hubungi bapak Andri 0878 sekian-sekian Tulisan itu terpampang di pelokan jalan keluar desa Entah apa pekerjaan yang dimaksudkannya Gak ada salahnya, kita coba dulu masukin ke situ yuk Aku antusias karena tidak ada salahnya kita mencoba Boleh juga Cuma itu kata yang keluar dari mulut Andi Tanpa menunggu lama Segera kubuka hp dan coba kutelepon nomor yang tertera di iklan itu Halo? Suara di seberang sana membuka pembicaraan Halo? Ini dengan pak Andri Aku mulai menimpali pembicaraan nomor yang kutelepon dengan sedikit terbata Pak Lum, ini pengalaman pertama aku mencari kerja Ya benar, ada yang bisa saya bantu? Kembali suara di seberang sana menimpali Apakah benar, bapak jana mencari karyawan untuk sales atau marketing pak? Tanya aku Saya dan juga temen saya tertarik jika memang benar adanya Kataku penuh antusias Oh benar mas Kami memang sudah mencari karyawan baru Jadi memang kalau mas mau Mas bisa datang aja langsung ke kantor kami di jalan ini Dengan lengkap pak Andri memberikan alamat perusahaannya dengan lengkap mantap Akhirnya aku dan juga Andri mencoba menuju kantor yang dimaksud Jika dilihat dari alamatnya, jaraknya hanya sekitar 1 jam perjalanan Dari tempat kami berada Jadi tanpa menunggu lama Andri segera memacu kuda besinya Memaca jalanan pantura yang cukup menantang Tok 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 Aku mulai mengetuk pintu saat pam yang tertutup rapat Jika sesuai dengan alamat Maka ini adalah perusahaannya dimaksud Perusahaannya tidak terlalu besar Dan cukup tertutup pagar yang tinggi Hanya pos security saja yang bisa kami lihat dari luar Assalamualaikum Aku mencoba pembicaraan saat salah satu anggota security itu keluar Dan mengamati kami dari atas sampai bawah Kumisnya yang cukup tebal dan juga badan tegap dan juga tegas Membuat kami segan berbicara dengannya Waalaikumsalam Ada perlu apa ya mas-masnya ini? Jawab security itu dengan ramah Kita ada janji pak Dengan pak Andri Kita dapat alamat ini dari beliau Timbal Andi tanpa ragu Oh mas sudah janji dengan pak Andri Kalau begitu silahkan masuk Kantornya ada di pintu ketiga Terang security itu mempersilahkan kami masuk Dan menunjukkan ruang kantor pak Andri berada Tok 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 Assalamualaikum Aku perlahan mengetuk pintu dengan yakin Pintu ketiga Sesuai dengan instruksi dari pak security itu Tiba-tiba Pintu itu dibuka oleh wanita cantik sekali Yang aku bisa menebak seumuran denganku Waalaikumsalam Mau ketemu pak Andri ya mas? Silahkan masuk Mohon tunggu sebentar disini ya Katanya dengan lembut Lalu kemudian Seraya membersilahkan kami duduk Di sofa yang memang disiapkan untuk tamu Tanpa menunggu lama lagi Akhirnya seorang bapak-bapak Yang aku bisa tebak seumuran dengan bapakku Keluar bersama wanita tadi Pak ini ada yang mau ketemu bapak Ucap wanita itu sambil ikut duduk Di sofa sebelah pak Andri duduk Andri Terangnya singkat Sambil mengelurkan tangan serai Memperkenalkan diri Saya Arga pak Dan ini teman saya Andri Kamu yang tadi telepon bapak Ucapku memperkenalkan diri Jika dilihat dari perangainya Pak Andri ini orang yang cukup tegas Mungkin dia pemilih perusahaan ini Jadi kalian benar-benar tertarik dengan pekerjaan ini Pak Andri memastikan kembali kepada kami Tanpa berpikir panjang Aku dengan mantap menjawabnya Benar pak Kami sangat tertarik Aku selalu ingat kata-kata ibu sebelum berangkat tadi Kalau ada lawangan masukin aja dulu Yang penting kan dapat kerjaan dulu Hatiku membatin Tapi kalian bukan untuk bekerja disini Jika kalian memang tertarik Kalian akan bekerja di luar pulau Tanya pak Andri sambil sedikit tersenyum kepada kami Kami siapa untuk ditempatkan dimana saja Tanpa berpikir panjang Aku langsung menjawab pertanyaan dari pak Andri Tapi Ar Apa kita gak bicarakan dulu sama orang tua kita Andri sedikit kecewa Dengan jawaban yang keluar begitu saja dari mulutku Tidak apa-apa Andri Orang tua kita Ya pasti tidak masalah Jika kita di luar kota Hitung-hitung sambil cari pengalaman kerja juga Timbalku dengan enteng Ngomong-ngomong Kita akan ditempatkan dimana pak Tanyaku sedikit penasaran kepada pak Andri Kebetulan Kita baru buka kantor cabang di kota Itu ada di pulau Kalimantan Bagaimana? Apa kalian masih tertarik? Tanya pak Andri dengan senyum khasnya yang mengembang Jika memang kalian tertarik Kalian bisa datang lagi kesini besok jam 8 pagi Saya akan training kalian dulu selama satu hari Jelasnya panjang lebar Tanpa panjang pertanyaan Aku pun dan juga Andri Segera undur diri dari kantor Percat kuning pucat itu Tepat pukul 7 malam Akhirnya aku tiba di rumah Setelah keliling-keliling kota Mencari pekerjaan lain Siapa tahu masih ada pekerjaan lain Yang mungkin Bisa aku pertimbangan juga Namun sayang Semua kantor yang kami datangi Tidak ada Yang memberikan pintunya Terbuka untuk kami masuki Bu Aku sudah diterima kerja bu Mulai besok Aku akan training di kantor selama satu hari Setelah itu Akan ditempatkan di kantor cabang Aku membuka pembicaraan saat kami Semua makan malam di meja makan Mendengar penjelasanku Ayah dan juga ibuku langsung tersenyum bahagia Akhirnya Anak bapak sudah benar-benar dewasa Sudah bisa mandiri Bapak bangga sama kamu ar Kata-kata bapak benar-benar membuat aku semakin percaya diri Menerima pekerjaan baru bu itu Memangnya dimana nak kantornya Kamu kerja apa Timbal ibu sedikit penasaran Dengan kerjaan yang baru kudapatkan Marketing bu Ya salah segitu Rencananya aku dan juga Andi Akan ditempatkan di Kalimantan Kantor cabang yang baru Jelasku Dengan sedikit terkejut Bapak memastikan Apa yang kuucapkan tidak salah Didengarnya Kalimantan Apa tidak sebaiknya kamu cari pekerjaan lain saja nak Yang dekat-dekat daerah sini saja dulu Atau kalau memang susah Kamu bisa cari kerja sama bapak Kita buka pertanakan ayam Atau burung puyuh Kalimantan itu jauh nak Bapak juga sudah tua Apa tidak sebaiknya kamu pikirkan lagi Cari yang dekat-dekat disini saja Supaya bisa menjaga bapak sama ibu Dengan panjang lebar Ibu sedikit ragu Jika aku menerima pekerjaan baruku itu Tapi hati ini Sudah bulat sekali Aku tetap harus menerima pekerjaan baruku itu Daripada Aku harus jadi pengangguran Yang justru jadi beban kedua orangtuaku Tetapi dekatku Sudah bulat pak Bu Aku akan ambil pekerjaan itu Insyaallah Jika memang sudah rezekinya Semua akan mudah kan bu Bukannya Kita tidak boleh pilih-pilih pekerjaan Yang penting itu halal kan pak Aku sedikit cerewet Meyakinkan orangtuaku Kalau bapak tidak masalah nak Kamu juga kan sudah dewasa Kamu bisa tentukan pilihan kamu sendiri Tapi satu pesan bapak Dimana langit dipijak disitu Bumi dijunjung Hormati Adat istiadat Dimanapun kamu berada Hanya itu Yang keluar dari mulut bapak Tapi pak Ibu terlihat Tidak setuju dengan pendapat bapak Tapi karena bapak telah mengizinkan Dengan berat hati Ibu ini Akhirnya mengizinkan Aku untuk mengambil pekerjaan itu Arga Ayo perangkat Teriak Andi Di luar pagar Telah menunggu Arga Memang Arga dan juga keluarganya Hidup cukup pas-pasan Bisa kuliah Sampai selesai saja Arga sudah sangat bersyukur Jadi untuk pergi kemana pun Biasanya Arga Di antar sahabatnya Yaitu Andi Bentar di Timbal Arga Sambil Menyalami Kedua orang tuanya Sebelum pergi Menuju kantor barunya Untuk training Hati-hati di jalan ya nak Ibu mengelurkan tangannya Setelah sebelumnya Aku mencium Punggung tangan ayahku Jam delapan pagi Aku sudah tiba Di kantor baruku Sesuai yang dijanjikan Pak Andri Telah menunggu kami Di sofa Yang sama saat Pertama kali Aku datang ke kantor ini Dia dengan wanita cantik itu Menyambut hangat kami Akhirnya kalian datang juga Jam berapa ini? Tanya Pak Andri Saat kami masuk ke kantor Jam delapan pak Kita datang Tiga puluh menit Lebih awal Apakah kita terlambat? Tanya Andri Dengan muka sedikit kecewa Tidak Kalian ini datang lebih cepat Saya suka karyawan teladan Seperti kalian Kalian akan Di training Anita Dia asisten pribadi saya Jadi Kalian jangan macem-macem ya Pak Andri tertawa Kemudian berlalu Meninggalkan kami berdua Dengan Anita tentunya Gadis yang Kutaksir Hanya setahun lebih tua dari kami Dengan kulit sawah matang Dan para siang cantik Membuat siapa saja Betah berlama-lama dengannya Silahkan Masnya pelajari ini ya Kita hari ini Hanya belajar ini saja Nanti di kantor cabang Juga Udah ada mbak Ayu Beliau sudah lebih dulu Kesana sekitar satu bulan lalu Nanti disana Diajarin lagi Sama beliau Terangnya dengan lembut Benar-benar membuat hati ini Daktikdu Baik mbak cantik Kudaku pelan Yang membuatnya Tersibuk malu Yang walaupun bisa dibilang Aku memiliki tubuh atletis Dan muka yang cukup ganteng Katanya Tapi aku Belum pernah sekalipun Berpacaran selama kuliah Walaupun banyak yang iseng Padaku Tapi aku tidak pernah Memperdulikan mereka Aku sadar diri Dengan kondisiku Aku tidak mau Jika pacaran Hanya akan Merusak fokusku Dan membuat kuliahku sia-sia Silahkan kalau mas-masnya Mau bikin kopi Ada di pantry Sebelah sana Ucap Anita Serah yang menuju Ke pintu di depan kami Dan kalau dipaca dengan jelas Tertulis di atas pintu itu Dengan tegas pantry Training hari ini Tidak begitu melelahkan Ditambah ditemani Anita Yang membuat training ini Sangat menyenangkan Tapi tanpa terasa Kulirik jam Telah menunjukkan Pukul 4 sore Artinya Hari ini Harus ditutup Dengan kedatangan Pak Andri Dari arah ruangannya Kalian besok libur ya Saya minta KTP kalian Dikopi sama Anita ya Sebelum pulang Besok kalian bisa Siap-siap packing Lusa pagi Mungkin Pesawat kalian Akan mengantarkan kalian Ke kantor baru Nanti kalian akan Dijemput Ayo di bandara Pak Andri dengan jelas Memberikan arahannya Pada kami Tanpa menunggu lama-lama Kami kemudian Memberikan KTP kami Kepada Anita Untuk dipotokopi Kamu Sudah benar-benar yakin Ibu bertanya Dengan cukup serius Kepada aku Yakin bu Arga sudah yakin Dengan keputusan Yang Arga ambil Jawabku singkat Sambil terus Merapikan dua Buat tas lusuhku Beberapa potong baju Celana Dan perlengkapan Pribadi aku Masukkan ke dalamnya Kamu disana Jangan macam-macam ya gak Kalau ada waktu Telepon bapak Sama ibu Jangan kebanyakan Begadang Sayangi badan kamu Ayahku menimpali Dari ruang tamu Sambil menikmati kopinya Siapa Saudku dengan singkat Tanpa terasa Hari ini Berjalan begitu cepat Semua barang Yang aku yakin Akan diperlukan Telaku packing Dalam tas lusuh itu Semua sudah siap Pak Andri bertanya pada kami Aku dan juga Andi Sudah ada di kantor Lebih pagi dari biasanya Pukul 7.30 Aku sudah di kantor Di antar dua ojek pangkalan Yang sehari sebelumnya Telah kami pesan Sudah bos Kita udah siap berangkat Ke Kalimantan Timbal Andi mantap Wah gitu dong semangat Saya suka semangat Anak muda seperti kalian Tak kalah semangat Pak Andri menimpali Andi Disana jaga sikap yoh Semoga kalian sukses Ini nomor telepon Ayu Nanti setelah di bandara Kalian telepon saja Tadi sudah saya informasikan Kalian berangkat hari ini Pesawat akan berangkat Pukul 12 siang Pukul 3 atau 4 sore Kalian sudah sampai di Kalimantan Sebentar lagi Supir akan mengantarkan kalian Ke Bandung Kalau ada yang tidak mengerti Kalian telepon saja Anita Ini nomornya Terang Pak Andri Panjang lebar Dengan wajah tersenyum ramah Aku segera ambil kertas Yang disodorkan Pak Andri Berisi nomor Bu Ayu Dan Anita Buat jaga-jaga Jika ada masalah Selama perjalanan Terima kasih Pak Ucapku Ramah Kalian sudah paham kan? Pak Andri balik bertanya kepada kami Paham Pak? Jawabku dan Andi kompak Halo selamat siang Suara di seberang sana Akhirnya menjawab Setelah 3 kali Aku telepon Tidak diangkat Akhirnya Bu Ayu mengangkat telepon Dariku Selamat siang Ini dengan Ibu Ayu Aku membuka Oporolanku dengan Bu Ayu Ya jika ini benar Sesuai dengan Nomor yang aku terima Dari Pak Andri Adalah ini nomor Bu Ayu Benar? Maaf ini dengan siapa ya? Jawabnya singkat Saya Arga Bu Kami dari PT Mulia ini Sesuai instruksi Pak Andri Saya diminta menelepon Ibu Setelah sampai di bandara Terangku panjang lebar Oh mas ini Yang mau kerja di cabang baru ya? Disitu supir kantor sudah ada Sebentar saya kirim nomornya Ke nomor kamu ya Kamu telepon saja dia Tadi infonya Dia di depan warung bakso Terang Bu Ayu Baik Bu Jawabku dengan singkat Tanpa menunggu lama HP ku berbunyi Tanda SMS masuk Langsung ku catat nomornya Dan ku telepon supir kantor Yang bernama Yadi itu Halo Pak Yadi Saya Arga dari PT Mulia Pak Aku membuka pembicaraan Dengan orang di seberang sana Oh iya Pak Saya sudah menunggu di warung bakso Dari parkiran ke kiri saja Di 2F Terang Pak Yadi Mungkin karena kebetulan Atau memang Pak Yadi Yang parkir di tempat yang strategis Tanpa harus berputar-putar Aku langsung Menemukan Pak Yadi Yang sedang minum kopi Dan mobilnya terparkir Tidak jauh dari sana Mas Arga Tanya Pak Yadi Saat aku dan Arga Mendekati Dengan membawa Masing-masing 2 tas lusuh Iya Pak Jawab kami singkat Tapi kompak Ayo kita jalan mas Pak Yadi langsung mengambil Tas kami Dan dimasukkan ke bagasinya Tanpa menunggu lama Akhirnya kami pergi dari bandara Menuju kantor baru kami Selama perjalanan Pak Yadi banyak berbicara Orangnya supel Dan cukup kocak juga Tanpa butuh waktu lama Kami langsung akrab Mengobrol dengannya Perjalanannya Berapa lama Pak? Aku bertanya Pada Pak Yadi Yang sedari tadi Terus bercerita Tentang kota ini Kurang lebih 2 jam mas Ini kan di kotanya Gak terlalu jauh kok Terang Pak Yadi singkat Tanpa bertanya lagi Aku membuka hp Dan menulis pesan Untuk kedua orang tuaku Pak Bu Aku sudah sampai di Kalimantan Bapak sama ibu Baik-baik di kampung ya Ku kirimkan pesan singkat itu Ke hp bapak Tanpa sadar Selama perjalanan Aku dan Andi ini tertidur Sudah sampai mas Tiba-tiba Pak Yadi Membangunkan kami Aku dan juga Andi Hanya celinggukan Saat kami tiba Di kantor baru Jam sudah menunjukkan Pukul 4 sore Saat kami Tiba di kantor Biar saya turunkan Tasnya ya mas Tiba-tiba Pak Yadi Kembali Mengagetkan kami Yang masih Belum sadar sepenuhnya Gak usah pak Terima kasih Timbal Andi Saat Pak Yadi Akan menurunkan Tas kami Kalian tunggu sebentar ya mas Saya panggilkan Bu Ayu Tanpa menunggu persetujuan Pak Yadi Langsung masuk Kedalam ruangan Yang ku yakin Ruangannya Bu Ayu Supervisor kami Selama di kantor baru ini Beliau adalah Orang kepercayaannya Pak Andi Itu yang ku dengar Dari Anita Selamat sore Bu Ayu kemudian Mengagetkanku Yang sedang duduk Sambil pembaca koran Yang diletakkan Di samping meja itu Siang Bu Saya Andi Dan ini Arga Jawab Andi mantap Setelah mengobrol Bahasa basi dengan Bu Ayu Akhirnya Kami diantarkan oleh Pak Yadi Ke bangunan di belakang kantor Bangunan yang menyerupai Kos-kosan Dengan 10 kamar itu Merupakan Mes untuk pegawai Itu memang disediakan Pak Andri Untuk pegawai seperti kami Yang jauh dari Kamu halaman Selamat sore bang Wah kayaknya pegawai baru ya bang Sama mbak seri Saat aku dan juga Andi Sedang merapikan kamar mes kami Kamarnya tidak terlalu besar Tapi Sudah sangat bersih Dan ia terlihat nyaman sekali Iya mbak Kita baru sampai hari ini Tadi diantar Pak Yadi Ke kamar sini Salam kenal ya mbak Saya Arga Dan ini teman saya Andi Timpalku memperkenalkan diri Sambil Menyalami mbak seri Yang sedang sibuk Menyapu halaman Iya mas Saya seri Panggil saja mbak seri Saya istrinya mas nur Kerja disini juga mas Sambung mbak seri Sambil berlalu Ke belakang kamarnya Hari ini pertama Di kamar ini Aku dan juga Andi Bisa tidur Dengan sangat nyanyi Di kamar ini Tersedia dua ranjang Yang disetting berseberangan Dan peralatannya Juga sudah tersedia Dengan lengkap sekali Selamat pagi mas Saya mas nur Mas nur membuka percakapan Saat aku membuka pintu depan Sambil siap-siap Untuk pergi bekerja Mulai hari ini Aku telah resmi bekerja Di kantor baru ini Dan jika tidak salah Mas nur adalah Rekan kerjaku dan Andi Yang telah lebih dulu Kerja disini Selamat pagi mas Saya Arga Saya baru disini mas Timpalku seraya Mengelurkan tangan Menyalami mas nur Iya mas arga Kemarin istri saya Juga sudah cerita Kebetulan Kemarin saya ada kerja Di luar kantor Pulang juga larut malam Jadi gak sempat Ketemu mas arga Sama mas Andi Di kantor Terang mas nur Gimana mas Kerasan tinggal disini Ada kejadian-kejadian Ganjil gak mas Mas nur melanjutkan Bicaranya Kejadian ganjil Gimana mas Aku menjawab Dengan heran Karena sehari Menginap disini Aku Atau mungkin Andi Tidak merasakan Sesuatu yang aneh Tanpa bicara lagi Mas nur langsung Masuk ke dalam Dan menutup pintu Kamarnya Orang aneh Aku membatin Dalam hati Tidak terasa Hari-hari kami Lalui di kantor ini Dan bulan berganti bulan Tidak ada kejadian Ganjil yang Kualami di kamar ini Sampai suatu hari Saat itu Musim hujan Mulai melanda negeri ini Walau kota kami Juga terkena Musim hujan Tapi intensitas hujan Disini Tidak seperti Dikamung halaman Hanya malam hari hujan Mulai turun Dengan lebatnya Gak Kemarin Aku denger ada Perempuan nangis Di kamar mandi Tapi saat aku liat Gak ada siapa-siapa Tuh Aku mau bangunin Kamu tapi Kasian tidurnya Nyenyak banget Soalnya Tiba-tiba Andi ini Bercerita pengalamannya Ketika malam itu Yang menurutnya Ada hal ganjil Di kamar ini Ah Itu mah Perasaan kamu aja Kali Lah aku aja Malam itu Ke toilet kok Malah gak ada apa-apa Eh bukannya Kamu juga tidur gitu Di dalam selimut Aku menimpali Andi Yang terlihat Kurang nyaman Duduk di ranjangnya Jangan-jangan Mimpi kali Ledekku Memang Aku tahu Andi orangnya Penakut Saat di kampung saja Dia gak berani Kalau ke masjid Malam-malam Tanpa ditemani Bapaknya Enggaklah suer Aku denger suara Cewek loh Nangis dia Andi berusaha Meyakinkanku Jika Dilihat dari matanya Ada ketakutan Di sana Dan di hati Kecilku juga Aku percaya Dengan perkataan Andi Tapi Karena aku Tidak Menyaksikannya Sendiri Ya aku Hanya menganggap Itu hanya Halusinasi Andi saja Udah Landi Kamu kok Parnoan gitu Kita disini Bukan cuma Sehari dua hari Kita udah Mau empat bulan Tinggal disini Ditambah Mas Nur Sama Mbak Sri Juga gak pernah tuh Digangguin Macem-macem kan Mungkin cuma salah denger aja Aku berusaha Meyakinkan Andi Tanpa banyak bicara lagi Aku langsung Herbahan di kasur Dan coba Menutup mata Kulirik jam Sudah menunjukkan Pukul Sebelas malam Sudah waktunya Aku berkelana Ke alam mimpi Ditambah Besok pagi Sekali Aku ada janji Dengan klien Untuk membahas Proyek baru kami Di kota tetangga Baru sekitar lima menit Aku memecamkan mata Tiba-tiba Aku mendengar liris Suara perempuan Menangis Di dalam kamar mandi Aku coba Dengar baik-baik Suara itu Kemudian hilang Aku salah denger Paling Kara-kara Cerita si Andi Aku jadi parna sendiri Batinku dalam hati Kulirik Seberang ranjangku Andi telah Terlap Dengan selimut Menutup seluruh tubuhnya Kemudian Terdengar suara itu Kembali Dan itu terdengar Dengan sangat lirik Suara tangisannya Aku tajamkan lagi Pendengaranku Suara itu kembali hilang Satu jam Kulirik sudah Pukul Sebelas Selebih Empat Lima Hujan mulai reda Suasana sangat Hening Sekali malam itu Sehingga Semua suara Di ruangan ini Terlihat jelas Begitu juga Suara Nafas Andi Yang cukup keras Dengan dengurannya Saat aku Kembali mencoba Memecamkan mata Tiba-tiba Terdengar suara Orang mandi Aku cukup Parno Kali ini Setelah sebelumnya Aku mendengar Wanita menangis Sekarang Aku mendengar Orang mandi Di tengah malam Seperti ini Apa-apaan ini Batinku Karena sedikit penasaran Aku mencoba Beranikan diriku Untuk mendekati Kamar mandi Yang letaknya Di pojokan kamar Tanpa Aku pedulikan lagi Apa yang akan Aku lihat Aku coba Beranikan seluruh Menyaliku Ada sedikit rasa ragu Saat aku Mulai memegang Gagang pintu Suara orang mandi Mendadak hilang Dikantikan suara wanita Yang kembali Menangis sendu Di dalam sana Dan semerbak Wangi melati Langsung menyeruak Menusuk hidung Aku yang dari tadi Memegang gagang pintu Hanya bisa mematung Saatku buka Kamar mandi Kosong Tidak ada siapapun Di sana Kamar mandi Masih seperti malam tadi Semua masih Pada tempatnya Dengan langkah kontai Aku kembali ke ranjangku Aku tidak mungkin Ceritakan pengalaman ini Pada Andi Karena dengan pengalamannya Kemarin saja Dia sudah parno Jika ditambah Aku ceritakan Mungkin dia akan Meminta untuk pulang Lebih baik aku tidak Ceritakan sama sekali Dan aku memilih tidur Saat aku kembali Mencoba tidur Kembali aroma melati Menyeruak Memenuhi ruangan ini Aku mencoba Tiba berpura-pura Tidak mencium Wangi yang tiba-tiba Hilang itu Malam itu Aku habiskan dengan Tidur di dalam selimut Dan berusaha Untuk tidak Menanggapi Gangguan wanita Yang kembali menangis Di dalam kamar mandi Aku pakai headset Yang telah lama Tidak aku pakai Untuk menghindari Suara wanita Yang menangis Sendu Di dalam kamar mandi Gak Semalam gue denger Ada yang nangis Di kamar mandi Lo denger gak Andi Yang sudah siap-siap Akan ke kantor Tiba-tiba Membuyarkan Lamunanku Tentang kejadian Malam tadi Cukup aneh Bagiku Karena selama ini Aku sangat Kerasan Tinggal di mas ini Woy Andi kemudian Mengagetkanku Karena tidak Menanggapi Pertanyaannya Eh Kenapa lo bro Aku bertanya Balik kepada Andi Yaelah malang Lamun Lo malam itu Denger cewek nangis gak Kayaknya dari Arah kamar mandi Lagi deh Andi kemudian Mengulang Pertanyaannya Aku yang sudah Berjanji pada Andi Hanya menggelengkan Kepala sambil Kemudian bersiap-siap Untuk pergi Bertemu klien Ah Enggak di Mungkin lo Salah denger aja kali Aku hanya Menimpalnya Dengan sangat singkat Sambil segera Aku pakai Sepatu Ketsku Tanpa Banyak bicara lagi Aku langsung Pergi ke kantor Untuk bersiap-siap Bertemu klien Hari ini Berjalan Tidak seperti Biasanya Aku terus Memikirkan Kejadian Semalam Ada rasanya Aku ingin Bertanya ke Mas Nur Mungkin Dia tahu Sesuatu Tentang Wanita Atau Kamar Mese Kami Jadi Seperti itu Pak Mungkin Bapak Bisa Mempertimbangkan Proposal Kami Mas Nur Menutup Meeting Kami Dengan Klien Sore Itu Kamu itu Kenapa gak Kok Tumben Hari ini Gak Semangat Ini kita Proyek besar Loh Jangan Kamu Siasiain Lumayan Buat Karir Kamu Kedepannya Mas Nur Mengodaku Yang Dari Tadi Tidak Fokus Mengikuti Meeting Dengan Klien Iya Mas Maaf Sepertinya Saya Kurang Enak Badan Aku Berusaha Berbohong Menghindari Mas Nur Lah Kenapa Kamu itu Paksain Gak Kan Kalau Kamu Sakit Bisa Bilang Ke Saya Nanti Biar Saya Minta Andi Gantiin Kamu Sementara Andi Juga Gak Keluar Kantor Kan Dia Hari Ini Jelas Mas Nur Memang Aku Dan Juga Andi Berada Di Satu Grup Kami Berada Di Bawah Pimpinan Mas Nur Yang Memang Lebih Senior Tapi Mas Nur Memang Selalu Mengajak Aku Jika Ada Meeting Project Yang Cukup Besar Iya Mas Maaf Hanya Itu Kata Yang Keluar Dari Mulutku Ada Rasa Penasaran Yang Ingin Aku Tanyakan Tentang Pertanyaan Mas Nur Tempoh Hari Apakah Ada Yang Ganjil Tapi Tapi Apakah Harus Langsung Aku Tanyakan Sekarang Andi Saja Yang Lebih Dulu Diganggu Wanita Tidak Berwujud Itu Lebih Tenang Daripada Aku Yang Malah Parno Sendiri Selepas Meeting Dengan Klien Baru Itu Mas Nur Ti Langsung Siap Siap Untuk Pulang Dia Ada Janji Dengan Klien Lain Tapi Tanpa Aku Dampingi Gah Kamu Langsung Pulang Saja Bawa Saja Mobil Kantor Saya Ada Meeting Lagi Dengan Klien Ini Kayaknya Pulang Larut Malam Sambil Berlalu Mas Nur Memberikan Koji Mobilnya Kepada Aku Aku Yang Dari Awal Tidak Bisa Setir Mobil Akhirnya Ya Bisa Juga Setelah Pak Yadi Mengajar Aku Akhir Ini Ya Walaupun Hanya Sekedar Keluar Masuk Komplek Aku Bisa Melajukan Mobil Kantor Ini Tapi Mas Aku Belum Bawa Mobil Kejalan Loh Aku Menimpali Mas Nur Dengan Ragu Pakai Sama 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 Jalan Manapun Juga Sama Sama Jalan Kan Ejek Tanpa Pikir Panjang Lagi Akhirnya Aku Beranikan Diri Untuk Membawa Mobil Kembali Ke Kantor Saat Perjalanan Menuju Kantor Aku Melewati Kebun Sawit Yang Cukup Luas Dan Sepi Aku Melibir Sebentar Karena Tidak Tahan Ingin Buang Air Kecil Yang Telah Aku Tahan Dari Tadi Hei Kamu Jangan Buang Air Kecil Disitu Tiba Tiba Seorang Lelaki Tua Dengan Wajah Keribut Menegurku Yang Sedang Enak Enaknya Buang Air Kecil Di Belakang Pohon Sawit Bisa Kualat Kamu Lanjutnya Dengan Nade Mengancam Maaf Pak Saya Tidak Sengaja Aku Merasa Bersalah Ya Telah Buang Itu Karena Sedari Tadi Aku Tidak Berpapasan Dengan Seorang Pun Saat Melewati Hutan Ini Sebaiknya Kamu Segera Pergi Dari Sini Sebelum Ada Yang Membuat Mucelaka Kakek Tua Itu Kembali Mengancam Dengan Sorot Matanya Yang Tajam Tanda Menunggu Dua Kali Perintah Aku Segera Pamit Dan Melajukan Mobil Kantor Ini Melewati Hutan Sawit Yang Cukup Luas Ini Lama Aku Melajukan Mobil Ini Seharusnya Aku Menemui Persimpangan Dan Ambil Kiri Untuk Kembali Kantor Tapi Sampai Satu Jam Berjalanan Aku Masih Belum Menemui Persimpangan Jalan Di Depan Yang Aku Temui Hanya Jalanan Lurus Tanpa Ada Kehidupan Yang Aku Temui Aku Yang Mulai Agak Panik Langsung Mengambil HP Untuk Menghubungi Mas Nur Atau Andi Siapa Tahu Mereka Bisa Menjemput Ku Namun Sialnya Di Saat Situasi Seperti Ini HP Ku Ternyata Lobet Semalaman Aku Lupa Mengecas HP Karena Aku Pakai Untuk Memeter Musik Untuk Mengusir Rasa Takut Ku Diganggu Wanita Yang Mungkin Mengguni Kamar Mandi Mes Kami Aku Terus Berjalan Melanjutkan Perjalanan Menebus Sultan Ini Dengan Berharap Menemukan Satu Atau Dua Orang Yang Meminta Bantuan Kulirik Jam Tanganku Hari Mulai Beranjak Sore Jam Menunjukkan Pukul 6 Langit Telah Berubah Dari Ganganya Biru Menjadi Jingga Dan Bersiap Bermetamorfosis Menjadi Kelapnya Malam Aku Semakin Cemas Karena Belum Ada Tanda-tanda Kehidupan Hutan Sudah Cukup Lama Aku Mengendarai Mobil Ini Akhirnya Aku Menemukan Sebu Dan Beberapa Makanan Ringan Tanpa Berpikir Panjang Aku Langsung Menempikan Kedaraanku Hanya Untuk Sekedar Ngopi Dan Mungkin Bertanya Jalan Pulang Ke Kota Assalamualaikum Aku Mencoba Memanggil Penghuni Kubuk Yang Sedari Tadi Membelakang Iku Di Dalam Sana Tanpa Ada Jawaban Dari Penghuni Kubuk Kulia Dia Mengambir Iku Tidak Asing Aku Sepertinya Pernah Melihat Kakek Tua Itu Tapi Entah Dimana Aku Coba Mengingatkan Kakek Tua Itu Ah Kakek Yang Tadi Menempurku Di Hutan Sawit Betinku Dalam Hati Benar Saya Waluyo Orang Orang Biasanya Memanggil Saya Mbah Waluyo Saya Yang Menempur Kamu Tadi Sore Soalnya Bisa Membaca Pikiran Mbah Waluyo Mampu Menebak Dengan Tepat Pasti Kamu Mau Pertanya Kemana Siluman Mata Kamu Dikaburkan Dari Dunia Manusia Kamu Belum Melalui Persimbangan Jalan Kamu Masih Di Tempat Yang Sama Saat Tadi Bertemu Dengan Saya Mbah Waluyo Melanjutkan Bicaranya Sambil Memberikan Secanggir Kopi Panas Di Tangannya Minum Ini Mungkin Kamu Lelah Telah Masuk Kedimensi Yang Lain Sampung nya Aku Pun Segera Mengambil Kopi Panas Dan Mulai Meminum Terima Kasih Mbah Saya Minta Maaf Ya Saya Tidak Sopan Di Daerah Sini Saya Sangat Menyesal Timbalku Dengan Penuh Penyesalan Setelah Sekedar Beristirahat Akhirnya Aku Mencoba Melanjutkan Perjalanan Sesuai Dengan Instruksi Mbah Waluyo Dan Benar Saja 10 Menit Berlalu Aku Akhirnya Menemukan Persimbangan Jalan Di Depan Sana Aku Ambil Kiri Sesuai Instruksinya Akhirnya Aku Menemukan Jalan Raya Yang Cukup Ramai Dengan Mobil Perkabunan Yang Lalu Lalang Dan Aku Mendedak Bingung Dibuatnya Saat Keluar Dari Hutana Sawit Ini Langit Kembali Gagah Dengan Warna Biru Yang Terik Aku Mencoba Mengucak Mata Dan Kulihat Jam Tanganku Masih Jam 4 Sore Artinya Aku Baru 10 Menit Yang Lalu Dari Tempat Klien Di Kota Tetangga Padahal Sebelumnya Aku Telah Kesasar Hampir 4 Jam Lamanya Aku Mulai Bingung Dan Mencoba Menepi Di Jalan Tidak Jauh Dari Persimbangan Jalan Itu Air Yang Segar Segera Membasuh Mukaku Air Wudu Ini Benar Benar Segar Sekali Aku Teringat Belum Menunaikan Kewajibanku Sebagai Seorang Muslim Dengan Langkah Kontai Dan Sedikit Bingung Aku Yang Langsung Masuk Kedalam Masjid Dan Menunaikan Solat Asar Selepas Solat Aku Tidak Langsung Melanjutkan Perjalanan Menuju Mesh Dan Kantorku Aku Segera Bersikir Mengagumkan Dan Juga Mengingat Tuhanku Mungkin Beberapa Bulan Ini Aku Telah Terlalu Jauh Meninggalkannya Tidak Terasa Beberapa Tetes Air Mata Mengalir Dari Ujung Mataku Aku Kemudian Terbawa Suasana Kekusyukan Doaku Kali Ini Assalamualaikum Bundaku Tiba-tiba Ditepuk Oleh Seorang Kakek Yang Cukup Tua Dengan Sorban Di Kepalanya Waalaikumsalam Timbalku Sambil Menyalami Kakek Tua Itu Sepertinya Sedang Ada Masalah Ya Nak Atau Sedang Banyak Yang Dipikirkan Kembali Kakek Tua Itu Melanjutkan Bicaranya Seolah Tahu Ada Sesuatu Saya Hanya Sedang Merenung Saja Kok Aku Berusaha Berbohong Menutupi Kegelisahanku Karena Aku Tidak Mungkin Menceritakan Pengalamanku Akhir-akhir Ini Kepada Orang Yang Baru Aku Temui Di Masjid Ini Untuk Namanya Saja Aku Belum Tahu Siapa Saya Mustafa Para Santri Biasanya Memanggil Saya Kiai Tapa Terangnya Sambil Mengelus Janggut Panjangnya Yang Mulai Memutih Jika Ada Masalah Datang Saja Ke Pesanterin Saya Ini Alamatnya Sambungnya Sambil Memberikan Secari Kertas Berisi Alamat Yang Aku Bisa Tebak Tidak Jauh Dari Sini Aku Segera Mengambil Dan Juga Mengucapkan Terima Kasih Dan Bersiap Untuk Kembali Ke Kantor Jika Ada Waktu Membir Saja Nak Sekedar Bersilatur Rohmi Sambungnya Menutup Pembicaraan Kami Sore Itu Setelah Menyalaminya Dan Juga Mengucapkan Salam Aku Kemudian Segera Meninggalkan Ketapa Dan Menuju Ke Kantor Mengembalikan Mobil Dan Bersiap Siap Untuk Kembali Pulang Kemes Aku Merasa Hari Ini Sangat Melelahkan Hari Hari Terus Berlanjut Suara Tangisan Masih Terus Hadir Menemani Malam Malam Kami Tanpa Aku Berbicara Pada Andi Tentang Suara Suara Sebut Padahal Aku Yakin Andi Pun Pasti Mendengarnya Setiap Malam Hari Itu Hujan Datang Sabis Marif Hujan Terus Turun Sampai Malam Menjelang Karena Angin Yang Cukup Besar Membuat Pohon Mangga Di Belakang Kamar Mas Nur Dan Mbak Sri Itu Roboh Mau Tidak Mau Batang Roboh Itu Menimpa Kamar Mereka Tok Tok Andi Arga Teriak Mas Nur Di Depan Kamar Kami Sambil Mengetok Pintu Dengan Tergesa Iya Mas Sebentar Andi Langsung Membuka Pintu Dan Mempersilahkan Mas Nur Dan Mbak Sri Masuk Ke Kamar Kami Di Gak Boleh Gak Malam Ini Saya Sama Istri Saya Menginap Disini Dulu Semalam Ini Saja Pohon Di Belakang Itu Roboh Menimpa Kamar Kami Terang Pantas Saja Tadi Sabis Marif Terdengar Suara Gemur Yang Cukup Keras Aku Pikir Itu Suara Petir Ternyata Itu Suara Batang Pohon Mangga Yang Menimpa Kamar Mas Nur Oh Boleh Mas Nanti Mas Sama Mbak Diranjang Saya Aja Biar Saya Tidur Diranjang Arga Andi Mempersilahkan Keduanya Menginap Di Kamar Kami Aku Pun Tidak Keberatan Karena Selama Ini Mas Nur Maupun Mbak Sri Ini Memang Selalu Baik Pada Kami Setelah Bercenggrama Sambil Menikmati Kopi Aku Kemudian Peranikan Diri Untuk Bertanya Pada Mas Nur Dan Juga Mbak Sri Mungkin Ini Saat Yang Tepat Untuk Aku Bertanya Pada Mereka Atau Mereka Juga Sudah Aku Anggap Sebagai Keluarga Sendiri Mas Aku Mau Bertanya Sesuatu Boleh Tentang Mes Kita Ini Maksudku Tentang Kamar Mes Aku Dan Juga Andi Ini Aku Mulai Beranikan Diri Bertanya Pada Mas Nur Mas Nur Yang Sedari Tadi Bercanda Dengan Andi Langsung Terdiam Dan Mulai Menyalakan Rokoknya Dan Mengisafnya Dalam Dalam Kenapa Kamu Bertanya Seperti Itu Apa Kamu Tidak Kerasan Kali Sini Mas Nur Malah Balik Bertanya Kepadaku Sambil Kuminum Kopi Yang Mulai Dingin Aku Ceritakan Beberapa Kejadian Yang Kualami Akhir Ini Mbak Sri Dan Mas Nur Mendengarkan Ceritaku Dan Andi Dengan Sungguh Sungguh Tidak Ada Satapan Kata Yang Keluar Dari Mulut Mereka Selama Aku Dan Andi Bercerita Sebenarnya Saya Mohon Maaf Tidak Menceritakan Ini Pada Kalian Sebelumnya Mas Nur Mulai Menimpali Cerita Kami Dengan Wajah Yang Cukup Serius Mas Nur Melanjutkan Ceritanya Dulu Sebelum Kalian Menghuni Kamar Ini Kamar Ini Diisi Sekretaris Kantor Namanya Nia Mas Nur Mulai Bercerita Tentang Asal Usul Kamar Ini Mungkin Nia Juga Hantu Wanita Yang Selalu Menangis Di Kamar Mandi Saat Malam Tiba Nia Itu Gadis Yang Sangat Baik Dia Orangnya Sopan Mudah Bergaul Juga Di kantor Dia Juga Disenang Karyawan Lain Dia Jadi Kesayangan Bu Ayu Kemana Saja Bu Ayu Pergi Ya Entah Meeting Ataupun Sekedar Jalan Jalan Nia Selalu Diajak Tapi Untuk Kehidupan Pribadinya Nia Sedikit Tertutup Sampai Suatu hari Terdengar Nia Menangis Sambil Menelepon Di kamar Ini Mbak Sri Sempat Mengambiri Dan Juga Bertanya Pada Nia Tapi Nia Bilang Tidak Ada Apa Dan Menghapus Air Matanya Sambil Menutup Telepon Genggam Lanjut Cerita Masnur Esok Harinya Kami Tidak Melihat Nia Keluar Kamar Kamarnya Masih Tertutup Rapat Hingga Pukul 8 Siang Nia Belum Juga Keluar Kamar Karena Tidak Ada Kabar Akhirnya Bu Ayu Menyuruh Saya Untuk Menjebut Nia Ditemani Istri Saya Saya Langsung Mengetok Pintu Kamar Nia Tidak Ada Jawaban Dari Dalam Mas Nur Terus Melanjutkan Ceritanya Dengan Atusias Lalu Saya Kemudian Memanggil Pak Anda Satpam Komplek Untuk Medo Kamar Nia Saat Pintu Berhasil Dibuka Mas Andi Menarik Nafas Dalam Dalam Disampingnya Mbak Sri Ini Menggegam Tangan Suaminya Sangat Erat Sekali Saat Berhasil Dibuka Kenapa Mas Aku Mulai Tidak Sabar Dengan Kelanjutan Cerita Mas Nur Pintu Kamar Mandi Yang Sedari Tadi Terbuka Tiba 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 Saja Tertutup Dengan Sendirinya Mas Nur Yang Sedang Bercerita Langsung Mendedak Diam Dengan Muka Yang Tegan Sepertinya Dia Tidak Suka Kita Ceritakan Sekarang Mas Dengan Wajah Ketakutan Mbak Sri Memegang Arat Langan Suaminya Maaf Nia Kita Tidak Ada Mas Tidak Apa- Apa Saya Mohon Kamu Jangan Ganggu Kita Lagi Mas Nur Mencoba Berbicara Dengan Hantu Yang Dia Yakin Itu Adalah Nia Sontak Saja Aku Mencuga Andi Yang Selama Ini Tinggal Di Kamar Ini Semakin Parno Nyali Yang Kami Bangun Selama Ini Mendedak Rontok Dengan Teror Bantingan Pintu Kamar Mandi Yang Sangat Mengagetkan Kami Maaf Mbak Nia Kami Disini Hanya Numbang Singa Saja Kok Tolong Jangan Gaguh Kami Aku Bersuara Lirih Hening Dan Tanpa Ada Kata Kata Lagi Kami Semua Terdiam Di Kamar Petak Berukuran 4x4 Ini Tidak Ada Suara Dari Kami Ataupun Tangisan Seperti Malam Malam Sebelumnya Hanya Suara Hujan Dan Petir Yang Memecah Ketengangan Kami Mas Aku Takut Kita Lebih Baik Ke Kamar Saja Mas Atau Ke Kamar Ito Di Sebelah Rengek Mbak Sri Yang Sedari Tadi Tidak Melepaskan Pegangannya Pada Tangan Mas Nur Tapi Ini Sudah Malam Tidak Enak Juga Aku Sama Ito Kan Sedang Ada Istrinya Juga Sri Mas Nur Mencoba Menenangkan Mbak Sri Yang Terlihat Pucat Itu Toh Sudah Tidak Ada Apa Apa Kan Sekarang Lanjutnya Sambil Menuntun Mbak Sri Ketempat Tidur Lebih Baik Kamu Tidur Saja Jangan Mikir Macem Macem Lanjutnya Sambil Merebahkan Mbak Sri Di Atas Ranjang Aku Dan Juga Andi Yang Mulai Parno Langsung Naik Ke Ranjang Dan Mencoba Menutup Mata Sedangkan Mas Nur Memberanikan Diri Mengecek Ke Kamar Mandi Dibukanya Secara Perlahan Pintu Kamar Mandi Yang Tertut Berapat Dengan Jeli Mas Nur Pun Melihat Sekeliling Kamar Mandi Tidak Ada Apa-apa Semua Tidak Ada Yang Janggal Disinilah Dulu Nihak Gantung Diri Tepat Di Tengah Ruangan Ini Mas Nur Membatin Tanpa Disadari Suasana Di Kamar Mandi Ini Menjadi Sedikit Mencekam Cuaca Dengin Karena Hujan Mendadak Menjadi Hangat Di Kamar Ini Tengguk Mas Nur Mulai Merinding Seolah Ada Yang Sedang Mengawasinya Dari Sudut Kamar Mandi Dan Dengan Lirih Mas Nur Mendengar Suara Seorang Wanita Menangis Pilu Sontak Membuat Mas Nur Ini Terperanjat Dan Sedikit Berlari Menuju Istrinya Tanpa Banyak Bicara Mas Nur Pun Langsung Masuk Kedalam Selimut Membenamkan Diri Kalian Setiap Hari Mendapat Gangguan Seperti Itu Mas Nur Membuka Percakapan Pagi Ini Hari Ini Rencananya Aku Tidak Akan Masuk Kantor Aku Sudah Izin Ke Bu Ayu Kemarin Sebelum Bulan Ada Hal Penting Yang Harus Segera Aku Selesaikan Hari Ini Iya Mas Setiap Hari Kami Diganggu Suara Menangis Dari Kamar Mandi Tapi Kami Berandikan Saja Dan Juga Menganggap Tidak Pernah Mendengar Apapun Aku Menjawab Rasa Penasaran Mas Nur Yang Sedikit Kaget Dengan Teror Malam Tadi Wah Kalian Berani Sekali Saya Sehari Digangguin Saja Ya Sudah Tidak Mau Lagi Menginap Disini Timbal Bak Sri Sambil Menyelonong Keluar Sembari Siap Merapikan Kamarnya Yang Sedikit Berantakan Akibat Kejadian Kemarin Ya Mau Gimana Lagi Mbak Mau Cari Kontrakan Juga Gaji Kami Masih Pas Pas Andi Menimpali Dengan Sedikit Malu Malu Lo Hari Ini Gak Kerja Mau Kemana Gak Andi Sedikit Penasaran Padaku Karena Memang Sebelumnya Aku Tidak Memberitahu Andi Jika Hari Ini Aku Tidak Masuk Kantor Aku Mau Cari Kontrakan Di Ya Bisa Gila Kalau Tiap Malam Aku Digangguin Hantu Cewek Itu Mending Aku Digodain Anita Daripada Digodain Hantu Aku Menjawab Pertanyaan Andi Dengan Sedikit Bercanda Membuat Andi Langsung Memukul Bahuku Dengan Cukup Geras Lah Jadi Orang Kok Koplat Banget Sikamu Terus Lu Pindah Gue Ditinggalin Sendiri Gitu Disini Sama Hantu Nia Andi Mencacarku Tidak Terima Tanpa Memperdulikan Andi Aku Langsung Menjelonong Ke Kamar Mandi Untuk Memersihkan Badan Dan Siap Siap Ingin Segera Berjalan Jalan Di Kota Ini Karena Walaupun Sudah Hampir Tiga Bulan Di Kota Ini Belum Pernah Sekalipun Kami Menelusuri Kota Ini Kalau Mau Jalan Jalan Pakai Saja Motor Mas Nur Mbak Seri Dengan Rama Meminjamkan Sepeda Motor Suaminya Yang Memang Tidak Dipakai Dan Juga Mbak Seri Hanya Untuk Sekedar Berjalan Jalan Ke Keliling Kota Terima Kasih Mbak Saya Memang Berniat Meminjam Motor Mas Nur Kok Tapi Belum Sempat Bilang Aku Sedikit Sungguhkan Untuk Meminjam Motor Mas Nur Tapi Bagaimana Lagi Tidak Mungkin Aku Meminjam Mobil Kantor Hanya Untuk Keliling Keliling Kota Cuaca Kalimantan Di Siang Hari Benar Benar Sangat Aku Menempi Di Pinggir Jalan Di Bawah Pohon Rindang Disana Juga Ada Beberapa Penjual Makan Dan Juga Minuman Ringan Sambil Melepas Dahaga Aku Pada Kala Itu Memesan Satu Canggir Es Kelapa Muda Cukup Menentaskan Dahagaku Di Terik Siang Ini Pak Es Kelapanya Satu Ya Aku Memesan Es Yang Memang Terlihat Menyegarkan Sekali Siap Mas Disini Atau Mau Dipungkus Bapak Penjual Es Itu Bertanya Sambil Mencuci Beberapa Gelas Begas Di Samping Gerobaknya Disini Saja Pak Aku Menjawabnya Dengan Singkat Tanpa Terasa Segelas Es Kelapa Muda Itu Meluncur Ketengkorokanku Dengan Cepat Kuliri Kiri Kanan Aku Melihat Sebuah Tempelan Di Tiang Listrik Tidak Jauh Dari Tempat Kududuk Penterakan Sekian Eh Di Gue Nama Kontrakan Kosong Nih Udah Gue Cek Juga Nggak Jauh Dari Kantor Jalan Kaki Nggak Sambil 5 Menit Kontrakannya Juga Murah Bersih Dan Juga Cukup Rami Juga Aku Mencoba Untuk Membuka Obrolan Malam Ini Dengan Andi Aku Yang Sebelumnya Hanya Iseng Berkata Akan Mencari Kontrakan Baru Sepertinya Memang Harus Segera Yang Tiap Malam Menggaguh Kami Lo Serius Nggak Mau Pindah Dari Sini Emang Uang Kita Cukup Andi Bertanya Padaku Dengan Ragu Memang Selama Ini Kami Hanya Mendapat Gaji Pas-pasan Dari Pak Andri Tapi Kami Tidak Pernah Mengeluh Atau Kami Sangat Menikmati Pekerjaan Kami Ini Ditambarkan Kerja Kami Yang Sangat Baik Sekali Pada Kami Kita Coba Ajalah Daripada Tiap Malam Teter Rurnia Terus Memangnya Kamu Mau Aku Baling Bertanya Pada Andi Dengan Sedikit Memaksa Aku Yakinkan Andi Untuk Segera Pindah Dari Kamar Mes Ini Dari Sini Jalan Kesana Hanya Lima Menit Kan No Dari Sini Aja Kita Bisa Lihat Belakang Katur Kita Aku Memberitahu Andi Lokasi Kontrakan Kami Yang Baru Sebelumnya Aku Telah Menghubungi Ibu Dina Jika Kami Akan Mengisi Kontrakannya Yang Kosong Tapi Kami Harus Bayar Dulu Biaya Sewa Awal Bulan Depan Karena Saat Ini Kami Belum Gajian Dan Ibu Dina Tidak Mempermasalahkan Itu Selamat Pagi Bu Saya Arga Dan Ini Rekan Saya Andi Sesaat Setelah Tiba Di Kamar Kontrakan Baru Aku Berkenalan Satu Kebetulan Tetangga Sebelah Kami Adalah Sepasang Suami Istri Yang Memiliki Beberapa Anak Kecil Sehingga Membuat Kontrakan Ini Terasa Ramai Selamat Pagi Mas Arga Mas Andi Saya Bima Dan Ini Istri Saya Nunih Dengan Mukarama Mas Bima Dan Juga Mak Nunih Menyalami Kami Salam Kenal Ya Mas Mas Saya Mau Ke Kota Dulu Sebentar Sampung Mas Bima Sambil Berlalu Senja Telah Menampakan Sinar Jinggan Yang Kala Itu Aku Dan Juga Andi Sudah Selesai Merapikan Barang Bawaan Kami Yang Seadanya Sambil Mengobrol Basah-basih Dengan Andi Aku Teringat Bapak Dan Juga Ibu Di Rumah Yang Jauh Di Sana Apa Kabar Pak Bu Arga Kangen Banget Sama Bapak Sama Ibu Aku Mengirimkan Besan Singkat Kepada Bapak Sambil Meminum Kopi Hitam Yang Masih Panas Ini Apiku Kemudian Berbunyi Pertanda Pesan Masuk Dari Bapak Kupuka Pesan Singkat Itu Segera Bapak Membalas Pesanku Tidak Lebih Dari Dua Menit Sehat Nak Kamu Sehat Sehat Ya Disana Bapak Sama Ibu Juga Kangen Kamu Kapan Pulang Bunyi Pesan Singkat Itu Benar Membuat Hatiku Sangat Luluh Ya Walaupun Aku Anak Lagi-Lagi Tapi Aku Adalah Anak Satu-Satunya Bapak Dan Juga Ibu Sebelumnya Aku Belum Pernah Meninggalkan Mereka Sejauh Dan Juga Selama Ini Insya Allah Sebelum Lebaran Besok Itu Saya Pulang Pak Bapak Sama Ibu Jaga Kesehatan Ya Aku Kembali Membalas Pesan Singkat Bapak Sambil Menikmati Hobi Baruku Setelah Bekerja Disini Secangkir Kopi Hitam Dan Juga Rokok Filter Hanya Untuk Menemani Rasa Suntukku Dari Pekerjaan Yang Semakin Menumpuk Arga Andi Nanti Kamar Sebelah Kalian Yang Kosong Itu Akan Diisi Ibu Leha Namanya Kemarin Dia Telepon Saya Katanya Tertarik Tinggal Disini Juga Kalau Nanti Ibu Lagi Tidak Di Rumah Minta Tolong Kalian Berikan Kuncinya Ada Divas Bunga Di Ruang Tengah Budina Tiba-tiba Menyelonong Masuk Ke Kamar Kami Untung Saja Saat Itu Aku Serang Sarapan Sedangkan Andi Sedang Keluar Menikmati Udara Pagi Yang Masih Segar Baik Bu Nanti Kalau Sudah Ada Ibu Lehanya Saya Berikan Kuncinya Jika Ibu Tidak Ada Di Rumah Kebetulan Hari Ini Saya Bagiku Yang Mulai Dingin Selamat Siang Mas Ini Kontrakannya Budina Ya Seorang Ibu Dengan Perhiasan Yang Cukup Banyak Dipakainya Mengagetkanku Yang Sedang Memainkan Game Online Di Hp Pututku Yang Sering Ngelak Tentunya Oh Iya Bu Maaf Ini Dengan Bulehaya Aku Malah Balik Pertanya Aku Ingat Pesan Budina Pagi Tadi Bahwa Siang Ini Akan Ada Calon Penghuni Kamar Sebelah Kami Iya Saya Leha Kemarin Saya Sudah Cencian Mau Ngontrak Disini Budina Dimana Ya Buleha Kembali Bertanya Keberadaan Budina Sang Pemilik Kosan Ini Sebentar Bu Maaf Budinanya Sedang Kekota Ada Urusan Sebentar Tapi Beliau Sudah Menitipkan Kunci Kamarnya Kok Bu Mari Saya Tunjukkan Kamarnya Aku Dengan Senang Hati Memberitahu Kamar Yang Akan Ditemati Oleh Ibu Leha Walau Orangnya Terlihat Jutek Tapi Buleha Ini Banyak Berbicara Selama Aku Menunjukkan Kamarnya Dia Terus Berbicara Dengan Masa Lalunya Ternyata Dia Seorang Janda Suaminya Meninggal Saat Pernikahan Mereka Berusia 5 Tahun Belum Ada Anak Dari Hasil Pernikahan Mereka Saat Kutanya Kenapa Dia Belum Menikah Lagi Dia Hanya Menggeleng Dan Tersenyum Getir Tidak Terasa Satu Bulan Sudah Kami Tinggal Di Kontrakan Ini Berbeda Dengan Malam Malam Sebelumnya Malam Ini Suasananya Sedikit Lebih Mencekam Kerimis Yang Sudah Mulai Jarang Turun Air Ini Kembali Memperlihatkan Wujudnya Selepas Marib Tadi Kok Kayak Bau Menyan Sambil Sedikit Mengendus Andi Memperhatikan Sekeliling Kamar Kami Memang Ini Sungguh Aneh Selama Kami Tinggal Disini Entah Itu Kamar Kami Atau Kamar Mas Bima Tidak Ada Yang Pernah Menyalakan Dupa Atau Kemenyan Tidak Mungkin Bau Kemenyan Bisa Sampai Sebekat Ini Jika Tidak Dibakar Dari Kamar Kami Atau Kamar Yang Baru Ditemati Oleh Bu Yeti Iya Sepertinya Ada Yang Bakar Kemenyan Ada Yang Sedang Bakar Sampah Aku Menimbali Pertanyaan Andi Sambil Keluar Kamar Dan Melirik Kamar Buleha Benar Dugaanku Dari Salah-salah Jendelanya Terlihat Asap Mengepul Berlomba Keluar Kamar Mungkin Di Dalam Sangat Bekat Sekali Aku Mencoba Mendekati Kamarnya Namun Andi Tiba-tiba Menjegahku Jangan Nggak Biarin Aja Selama Dia Nggak Ganggu Kita Kita Nggak Usah Macem Andi Memberingatkanku Yang Sudah Siap-siap Menuju Kamar Buleha Malam Itu Aku Kembali Sedikit Merinding Setelah Sebulan Aku Tidak Diganggu Maluk Halus Kali Ini Walaupun Tanpa Suara Tangisan Ataupun Bantingan Bintu Tapi Suasananya Benar-benar Terasa Mejekam Selamat Siang Buleha Aku Menyapa Buleha Yang Baru Saja Pulang Dari Pasar Itu Ada Sayuran Dan Juga Buah-buahan Dan Seekor Kepala Gamping Siang Nga Arga Saya Hari Ini Mau Masak Gule Nih Nanti Malam Datang Ke kamar Saya Ajak Yang Lain Juga Kita Makan Malam Bareng Saya Sudah Undang Budina Kok Wah Makan Enak Nih Aku Membatin Dalam Hati Baik Bu Saya Pasti Datang Aku Menjawab Buleha Dengan Singkat Saat Malam Tiba Aku Melihat Mas Bima Dan Juga Istrinya Mas Dodi Mas Pras Dan Juga Tetangga Kami Yang Lainnya Pun Datang Kerumah Buleha Sekedar Menghadiri Camuannya Untuk Makan Malam Tanpa Menunggu Andi Aku Pun Kemudian Segera Menuju Kamar Buleha Waduh Maaf Ya Mas Ini Seadanya Saja Hitung Saya Syukuran Ya Buleha Basah Basih Sambil Menyiapkan Makan Malam Kami Disana Telah Tersedia Aneka Sayur Dan Beberapa Tempe Goreng Aku Perhatikan Sekitar Ternyata Gula Yang Dijanjikan Buleha Tidak Dihidangkannya Buleha Dengan Basah Basih Mempersilahkan Kami Memakan Hidangannya Tanpa Banyak Basah Basih Lagi Kami Pun Langsung Dengan Lahap Menghabiskan Hidangan Buleha Itu Tapi Sedikit Yang Menggancel Di Hatiku Sedari Tadi Buleha Hanya Dia Memperhatikan Kami Yang Sedang Menyata Makan Dia Tidak Ikut Makan Sesekali Senyumnya Menyeringai Saat Kami Menambah Nasi Atau Lauk Yang Dihidangkannya Aku Sedikit Curiga Dengan Kelagat Buleha Dih Sepertinya Ada Yang Dia Sembunyikan Loh Sambil Menikmati Kopi Panas Aku Bercerita Kepada Andi Kuceritakan Apa Yang Baru Saja Terjadi Saat Makan Malam Kemarin Yang Pasti Andi Tidak Akan Menyangka Jika Ada Sesuatu Yang Disembunyikan Oleh Buleha Atau Dia Makan Banyak Sekali Hari Itu Gak Mungkin Lagak Buleha Itu Orang Yang Baik Lu Lihatkan Kemarin Aja Dia Undang Kita Makan Malam Di Rumahnya Iya Ramah Juga Orangnya Apa Yang Mau Disembunyiin Andi Malah Balik Bertanya Kepadaku Ah Aku Sudah Menduga Akan Mendapatkan Jawaban Seperti Itu Memang Kecurigaanku Tidak Berdasar Gue Mau Ke Warung Dulu Bentar Rokok Gue Habis Nih Dengan Santai Kemudian Aku Keluar Kamar Kontrakan Kami Jam Di Dinding Kulirik Sekejap Jam Sudah Menunjukkan Pukul Sebelas Malam Tidak Terasa Aku Dan Juga Andi Masih Saja Mengerjakan Proyek Baru Kami Karena Deadline Harus Selesai Besok Bagi Bagi Sekali Maka Aku Dan Juga Andi Dengan Terpaksa Kerja Lembur Tanpa Dibayar Agar Tender Itu Bisa Kami Menangkan Semoga Masih Ada Warung Yang Buka Kumam Ku Dalam Hati Dengan Sedikit Kantuk Aku Telusuri Gang Sempit Menuju Ke Salah Dan Karena Warung Itu Berada Di Dalam Gang Mau Tidak Mau Aku Harus Berputar Melewati Kontrakan Buleha Untuk Sampai Kesana Dari Jauh Aku Melihat Buleha Keluar Kamarnya Membawa Keresek Hitam Kecil Karena Keresek Itu Terlalu Kecil Sehingga Isinya Bisa Dengan Mudah Kutebak Kepala Kamping Dengan Langkah Menghadap Ngendap Aku Berdiri Di Belakang Tiang Sedang Purnama Gelap Malah Masih Mampu Menyembunyikanku Di Balik Tiang Listrik Besar Itu Ku Amati Dengan Saksama Apa Yang Akan Dilakukan Buleha Kepala Kamping Itu Ia Taruh Di Atas Batu Yang Entah Kapan Batu Itu Berada Disamping Kontrakan Buleha Dengan Selembara Kain Putih Kepala Kamping Itu Kemudian Ditutup Dengan Kondisi Yang Sedikit Tegang Aku Terus Perhatikan Apa Yang Dilakukan Oleh Buleha Teria Dia Mengangkat Kedua Tangannya Dengan Purnama Di Atas Kepalanya Sekitar Lima Menit Dia Mengangkat Tangannya Dan Mulutnya Seperti Membacakan Sesuatu Kemudian Dia Berjongkok Di Depan Kepala Kamping Tersebut Mustahil Kepala Kamping Yang Jelas Jelas Tadi Aku Lihat Telah Berubah Menjadi Temukan Uang Bergambar Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Yang Pertama Sampai Aku Tercengang Dibuatnya Apa Aku Salah Lihat Aku Benar Tidak Percaya Dengan Apa Yang Aku Lihat Karena Takut Boleh Menyadari Aku Sedang Mengintainya Tanpa Berpikir Ulang Aku Melangkap Pulang Dan Mengurungkan Niatku Membeli Rokok Loh Katanya Membeli Rokok Mana Andi Dengan Muka Heran Pertanya Aku Malah Memperlihatkan Mimik Wajah Ketakutan Saat Telah Tiba Di Rumah Lu Abis Lihat Setan Ya Pucat Gitu Andi Lanjut Menyelidiki Peringaiku Yang Tidak Seperti Biasanya Sorry Di Lu Beresin Dulu Ya Presentasinya Tinggal Selat Akhir Kan Gue Kayaknya Gak Enak Badan Mau Rebahan Dulu Kayaknya Masuk Angin Di Gue Aku Kemudian Berbohong Pada Andi Dan Langsung Masuk Menuju Kamar Malam Itu Aku Benar Benar Tidak Menyangka Apa Yang Aku Lihat Kepala Kamping Ditutup Kain Bisa Menjadi Tumpukan Uang Ajib Sekali Pagi Ini Di kantor Aku Benar Benar Tidak Bisa Fokus Aku Terus Mengingat Kejadian Yang Semalam Apa Aku Harus Bertanya Pada Bu Yati Ah Tidak Aku Akan Bertanya Pada Andi Untuk Memastikannya Karena Tidak Ada Yang Instan Di Dunia Ini Tidak Mungkin Hanya Kepala Kamping Ditutup Kain Akan Berubah Menjadi Uang Di Semalam Gue Lihat Buleha Dia Seperti Sedang Melakukan Pemujaan Dia Membawa Kepala Kamping Kemudian Ditutup Dengan Kain Putih Tidak Lama Kemudian Kepala Kamping Itu Berubah Menjadi Tumpukan Uang Yang Sangat Banyak Aku Antusias Menceritakan Kejadian Itu Pada Andi Yang Sedang Serius Membaca Hasil Meeting Kami Dengan Klien Hari Ini Ya Karena Usaha Kami Juga Proyek Ini Berhasil Kami Menangkan Udalah Gak Itu Paling Kamu Salah Lihat Mana Ada Jaman Modern Kayak Gini Kepala Kamping Jadi Uang Siri Gitu Namanya Andi Menjawab Dengan Enteng Tanpa Memperdulikan Aku Yang Berusaha Meyakinkannya Beranjak Siang Aku Mendapat Tugas Dari Bu Ayu Aku Disuruh Ke Kota Untuk Sekedar Membeli ATK Yang Mulai Habis Setelah Selesai Aku Beli Perlengkapan Kantor Aku Berteduh Menepi Di Bawah Pohon Yang Cukup Rindang Bagaimana Keadaan Kamu Sepertinya Sudah Lama Kita Tidak Bertemu Entah Dari Mana Datangnya Kakek Kakek Dengan Cuping Lusuh Itu Mendekatiku Aku Berusaha Mengingatnya Ya Mbah Waluyo Dia Yang Menolongku Saat Tersesat Di Alam Lain Pada Kata Itu Oh Sehat Mbah Ia Sedikit Sibuk Akhir Akhir Ini Pekerjaan Semakin Hari Semakin Bertambah Aku Mulai Mengobrol Ngalur Ngidul Dengan Mbah Waluyo Entah Angin Dari Mana Aku Sangat Akrab Dengan Mbah Waluyo Hingga Tidak Terasa Satu Jam Sudah Aku Berbincang Dengan Mbah Waluyo Kalau Ada Waktu Main Saja Ke Rumah Seperti Cajim Mbah Apa Yang Kamu Mau Bisa Kamu Dapatkan Disana Tapi Ingat Pesan Mbah Jangan Ceritakan Ini Pada Siapapun Mbah Waluyo Melanjutkan Ceritanya Seraya Pamit Untur Pulang Sepajang Perjalanan Menuju Kantor Aku Terus Teringat Percakapanku Dengan Mbah Waluyo Kamu Bisa Dapatkan Apapun Yang Kamu Mau Apapun Itu Kata Kata Itu Terus Terengiang Di Telingaku Apapun Itu Aku Berkumpam Liri Setibanya Di kantor Aku Benar-benar Tidak Bisa Fokus Untuk Bekerja Keringat Dingin Mulai Bercucuran Dari Tengkuku Mas Nur Maaf Sepertinya Saya Tidak Enak Badan Saya Isin Pulang Cepat Saja Dengan Sedikit Oleng Aku Berjalan Menuju Meja Mas Nur Kukutarakan Maksudku Badanku Mendedak Panas Dingin Dan Kepalaku Terasa Sangat Berat Kamu Sakit Apa Gak Wajah Kamu Pucat Sekali Perasaan Tadi Kamu Itu Sehat Sehat Saja Mas Nur Sedikit Tidak Percaya Dengan Kondisiku Yang Memburuk Drastis Hanya Dalam Beberapa Moga Kamu Pucat Sekali Kenapa Tidak Bilang Dari Tadi Mungkin Saya Nggak Akan Yuruh Kamu Untuk Kekota Bu Ayu Sedikit Merasa Bersalah Saat Melihat Kondisiku Yang Sangat Pucat Itu Setelah Mendapat Izin Bu Ayu Akhirnya Aku Segera Pulang Menuju Kontrakan Sebetulnya Pak Yadi Mau Mengantarkanku Pulang Tapi Karena Jarak Yang Dekat Aku Tolak Ajakannya Dan Aku Memilih Untuk Berjalan Kaki Saja Tidak Sampai Sepuluh Menin Aku Sudah Bisa Melihat Gang Masuk Kontrakanku Semakin Mendekat Aku Melihat Beberapa Bendera Kuning Berkibar Di Pinggir Gang Ini Bendera Kuning Biasanya Kan Ada Yang Meninggal Umam Kuliri Pada Saat Aku Mulai Masuk Mendekati Kontrakan Aku Melihat Orang Berkurumun Di Rumah Buleha Apa Yang Terjadi Perlahan Aku Dekati Kerumun Itu Tetap Kaget nya Aku Disana Terbujur Kagu Buleha Sudah Tidak Bernyawa Lehernya Terlilit Tali Jumuran Disampingnya Terletak Seekor Kambing Hitam Yang Juga Mati Mengenaskan Aku Mulai Limbung Melihat Pemandangan Itu Apa Yang Terjadi Mbak Aku Bertanya Pada Mbak Nuni Yang Juga Ikut Bergerumun Disana Dengan Air Muka Yang Tegang Dia Berbisik Kepadaku Buleha Ikut Pesukian Kepala Kambing Entah Dari Mana Tiba-tiba Ada Kambing Hitam Berlarian Disini Tadi Buleha Sedang Menjemur Pakaian Tiba-tiba Saja Kambing Itu Meloncat Dan Kemudian Merontak Ke Arahnya Hingga Tali Jumuran Itu Putus Dan Kemudian Melilit Lehernya Kata Orang Itu Kambing Jadi-jadian Karena Apa Yang Terjadi Pada Buleha Tadi Saat Bu RT Akan Mengambil Kain Sarung Dari Kamarnya Tiba-tiba Di Dalam Kamarnya Tercium Bau Bangkai Dan Setelah Dicari Ada Dua Kepala Kambing Yang Disembunyikan Di Lemarinya Mbak Nuni Melanjutkan Ceritanya Sambil Bergedik Ngeri Sepertinya Dia Ikut Pesukian Dua Hari Sudah Aku Tidak Masuk Kantor Semenjak Kejadian Kemarin Kondisi Tubuhku Semakin Lemah Kepalaku Terasa Sangat Berat Sekali Dan Napas Mulai Sedikit Sesak Khawatir Dengan Kondisiku Yang Semakin Buruk Hari Itu Mas Nur Dan Juga Andi Datang Menjengukku Di Selah Selah Jam Istirahat Mereka Gak Kondisi Kamu Makin Menurun Sebaiknya Kami Antarkamu Ke Rumah Sakit Dekat Sini Saya Sudah Meminta Isin Kepada Bu Ayu Tadi Pagi Hari Ini Kita Isin Pulang Setengah Hari Mau Mengantarkan Kamu Ke Rumah Sakit Ucap Mas Nur Sambil Menepuk Bundaku Yang Terasa Lemah Itulah Mas Dari Kemarin Sudah Aku Bilang Ke Rumah Sakit Biar Tau Sakit Apa Timal Andi Sambil Memberikan Minum Untuk Mas Nur Yang Duduk Di Sampingku Memang Dari Kemarin Andi Menyuruku Ke Rumah Sakit Tapi Aku Selalu Menolaknya Atau Aku Hanya Tidak Enak Bandarin Saja Mungkin Aku Hanya Masuk Angin Atau Bagaimana Aku Hanya Tersenyum Menanggapi Mas Nur Dan Juga Andi Yang Khawatir Melihat Kondisiku Yang Semakin Melemah Karena Terus Dipaksa Oleh Mas Nur Dan Juga Andi Ia Mau Tidak Mau Aku Akhirnya Pergi Ke Rumah Sakit Mas Nur Menelepon Pak Yadi Untuk Mengantarkan Kami Ke Rumah Sakit Beruntung Rumah Sakit Itu Cukup Sepi Hari Itu Tidak Lama Menunggu Akhirnya Aku Masuk Ruang Periksa Dan Hasilnya Ternyata Aku Positif Tipus Satu Minggu Sudah Aku Menginap Di Rumah Sakit Ingin Rasanya Aku Pergi Saja Dari Sini Jika Kondisiku Tidak Selama Ini Kamu Memberikanku Semangat Dia Datang Dengan Andi Sambil Membawa Sekeranjang Buah Segar Yang Terlihat Begitu Pucat Di Mataku Semua Biaya Administrasi Kantor Yang Bayar Kamu Fokuskan Pemulihan Tepuk Kamu Saja Jangan Memikirkan Hal Lain Sambungnya Masih Dengan Senyumannya Yang Terlihat Begitu Anggun Terima Kasih Banyak Bu Insya Allah Saya Sudah Sehat Mungkin Sore Aku Membalas Buayu Sambil Mencoba Bangkit Dari Ranjang Rumah Sakit Ini Sudah Bosan Setiap Hari Aku Hanya Bersandar Dan Beristirah Di Ruangan Ini Karena Aku Sudah Merasa Pulih Seperti Sebelumnya Satu Bulan Sudah Aku Kembali Aktif Bekerja Di Kantor Tidak Terlalu Banyak Perubahan Saat Aku Tidak Masuk Satu Minggu Ke Belakang Aku Telah Kembalik Kembali Ke Aktifitas Lembur Mengejar Laporan Yang Semakin Banyak Deadline Aku Menikmati Hari Hariku Demi Terkumpulnya Rupiah Demi Rupiah Selamat Pagi Arga Andi Mas Nur Menyalami Kamis Satu Bersatu Dengan Wajah Yang Begitu Ceria Tidak Biasanya Sebagi Ini Dia Sudah Memasang Senyum Terbaiknya Selamat Pagi Mas Tumen Pagi Sudah Datang Andi Membalas Menyalami Yang Akan Kami Presentasikan Hari Ini Iya Saya Ada Janji Pagi Sekali Dengan Bu Ayu Ada Hal Yang Ingin Saya Sampaikan Timbal Mas Nur Sambil Membawa Sesanggir Kopi Panas Di Tangannya Wah Penting Sekali Sepertinya Mas Sampai Harus Pagi Sekali Aku Menimbali Mas Nur Yang Mulai Meminum Kopi Panas Iya Sebelumnya Saya Mohon Maaf Bila Selama Ini Tidak Bisa Saya Minta Pulang Ke Jawa Mungkin Saya Akan Cari Kerjaan Baru Di Sana Dengan Bajang Lebar Mas Nur Menceritakan Apa Yang Akan Di Operalkannya Hari Ini Dengan Bu Ayu Apa Mas Mas Mengundurkan Diri Andi Mengulang Ucapan Mas Nur Seolah Tidak Berjaya Iya Karena Mas Nur Sudah Kami Anggap Sebagai Keluarga Sendiri Jelas Kami Akan Kehilangan Sosok Kakak Yang Selama Ini Selalu Memimpin Kami Disini Kalian Baik-baik Yang Disini Semoga Kalian Ya Semuanya Itu Bisa Sukses Sore Nanti Pesawat Kami Akan Membawa Kami Ke Jawa Dengan Air Muka Yang Sendu Mas Nur Dan Juga Mbak Sri Ini Berpamitan Kepada Kami Aku Hanya Bisa Menyalami Dan Mendoakan Yang Terbaik Untuk Kedua Orang Yang Aku Anggap Kakak Kami Terus Menjalani Bekerja Di Perusahaan Ini Karena Kondisi Kantor Yang Kurang Baik Kami Ditipu Oleh Salah Satu Supplier Batubara Hingga Defisit Hampir 3 Miliar Membuat Mau Tidak Mau Pak Andri Harus Menutup Perusahaan Tanpa Uang Pesangon Atau Biaya Untuk Memulangkan Kami Ketanah Jawa Hanya Permintaan Maaf Yang Disampaikan Pak Andri Tidak Ada Umpatan Dalam Hati Dengan Kejadian Ini Karena Kita Tidak Pernah Tahu Apa Yang Akan Terjadi Esok Hari Resmi Sudah Satu Bulan Aku Menjadi Pengangguran Di Kota Orang Aku Tidak Berani Menelepon Bapak Dan Ibu Di Rumah Dengan Bekal Tabunganku Mungkin Aku Maupun Andri Masih Bisa Hidup Untuk Satu Bulan Kedepan Tapi Itu Bukan Berarti Aku Hanya Diam Saja Aku Mulai Mencari Pekerjaan Di Kota Yang Sampai Saat Ini Belum Sepenuhnya Aku Kelilingi Mohon Maaf Pak Alamat Ini Dimana Ya Aku Pertanya Pada Salah Seorang Bapak Bapak Yang Terlihat Lola Sambil Menggendong Dua Tas Besar Di Tangannya Dengan Hanya Perpondalkan Secari Kertas Aku Nekat Ke Terminal Bus Untuk Mencari Alamat Bahwa Luyo Aku Teringat Bahwa Luyo Pernah Memberikan Alamat Dan Aku Kembali Terngiang Dengan Kata Katanya Kamu Bisa Dapatkan Apapun Yang Kamu Mau Apapun Itu Tiba Tiba Kata Kata Itu Memenuhi Ingatanku Dengan Teliti Bapak Bapak Itu Mengamati Alamat Yang Tertulis Dan Tidak Beberapa Lama Beliau Menjelaskan Lokasi Tepatnya Naik Bis Ini Saja Mas Nanti Turun Di Hutan Kedua Setelah Halte Disana Tinggal Aik Ojek Tidak Jauh Dari Sana Ada Perkampungan Mungkin Mas Bisa Tanyakan Saja Pada Penduduk Sekitar Situ Sambil Mengelap Peluh Bapak Itu Memberitahu Alamat Yang Tertulis Pada Kertas Yang Mulai Lusuh Itu Oh Tidak Terlalu Sulit Mencapai Kediaman Bahwa Luyo Aku Membatin Dalam Hati Terima Kasih Banyak Pak Aku Mengucapkan Terima Kasih Sambil Berlalu Mendekati Bus Yang Dimaksud Tidak Terlalu Banyak Orang Yang Naik Bus Ini Setelah Hampir Satu Jam Menunggu Akhirnya Bus Itu Melaju Sesuai Dengan Jalur Terayak Aku Tidak Banyak Berbicara Di Dalam Bus Ini Hanya Menikmati Pemandangan Yang Dilewati Perkebun Dan Sawit Sejauh Dari Dua Jam Itu Informasi Yang Kudapat Dari Kondektor Sebelum Berangkat Mau Kemana Aku Benar Benar Dibuat Kaget Oleh Seseorang Yang Tiba Tiba Duduk Di Sebelah Ku Antas Sejak Kapan Seseorang Ibu Yang Sedikit Gendut Itu Sudah Berada Di Samping Ku Mau Kedusun Delapan Ini Bu Dengan Sedikit Kaget Aku Menjawab Pertanyaan Ibu Berkerudung Merah Itu Sedikit Aku Perhatikan Mukanya Sangat Tidak Asing Buleha Aku Bergumam Dalam Hati Wajahnya Sangat Familiar Sekali Aku Yakin Itu Buleha Hanya Biasanya Dia Tidak Berkerudung Tapi Kali Ini Dia Berkerudung Ah Tapi Itu Tidak Mungkin Buleha Telah Meninggal Beberapa Bulan Yang Lalu Malah Aku Menyaksikan Sendiri Mayatnya Terbucur Kaku Di Halaman Depan Rumahnya Setelah Cukup Banyak Berbahasa Bahasi Akhirnya Aku Telah Sampai Di Tujuanku Sebelum Berpamitan Dengan Ibu Yang Aku Tahu Namanya Bu Vera Bu Vera Memberikan Aku Sebuah Pesan Yang Membuatku Sedikit Berpikir Tidak Ada Sesuatu Yang Instant Kalau Kamu Dapatnya Mudah Kamu Juga Akan Kehilangannya Dengan Mudah Semua Sudah Ada Jalannya Hati Hati Mengambil Keputusan Itu Pesan Terakhir Dari Ibu Yang Entah Dari Mana Datangnya Seingatku Saat Bis Berangkat Dari Terminal Tadi Aku Tidak Melihatnya Naik Di Dalam Bus Ini Tanpa Berpikir Macam Macam Aku Langsung Turun Setelah Sebelumnya Memberikan Beberapa Lembah Rupiah Kepada Kernet Bis Sesuai Perjalanan Dari Bapak Tua Di Terminal Aku Mencari Tempat Kediaman Bahwa Luyo Dusun Ini Tidak Terlalu Ramai Tidak Banyak Tukang Ojek Manggal Di Sana Hanya Ada Satu Saja Dengan Motor Bututnya Terparkir Di Sana Pak Maaf Bisa Antarkan Saya Ke Alamat Ini Sambil Menyodorkan Secari Kertas Aku Bertanya Pada Bapak Tua Yang Sedang Menunggu Penumpangnya Bisa Nak Ayo Naik Saja Bapak Antarakan Kesana Kediaman Bahwa Luyo Seolah Telah Menunggu Bapak Itu Mengantarkanku Kediaman Bahwa Luyo Dengan Segera Sudah Sampai Nak Ini Rumahnya Bahwa Luyo Bapak Ojek Itu Berhenti Di Depan Kubuk Yang Sudah Sedikit Tua Aku Sedikit Sangsi Dengan Kondisi Kubuk Yang Mulai Terlihat Akan Amruk Itu Ini Rumahnya Bahwa Luyo Pak Ada Sedikit Keraguan Terpancar Dari Mukaku Aku Kembali Mengingat Kata-kata Ibu Leha Sebelum Aku Turun Dari Bus Itu Bapak Ojek Itu Hanya Mengaguk Pelan Berapa Ongkosnya Pak Oh Ya Bapak Disini Saja Tunggu Saya Sepertinya Disini Tidak Ada Ojek Biar Saya Gampang Kembali Ke Jalan Utama Sambil Kulepaskan Helm Yang Kupakai Dengan Segera Baik Jalan Sana Assalamualaikum Sambil Kukutok Pintu Yang Sudah Hampir Robo Dimakan Usia Itu Tidak Ada Tanda-tanda Penghuni Di Dalamnya Suasananya Begitu Sunyi Senyap Hingga Setelah Beberapa Menit Aku Diam Mematung Pintu Tua Itu Terbuka Memperlihatkan Penghuni Yang Tidak Kalah Tua Dengan Pintu Yang Dibuka Itu Senyum Menyaringai Saat Melihat Aku Mematung Di Depan Pintu Silahkan Masuk Tanpa Memberikan Kesempatan Aku Berbicara Sepatang Katapun Mbah Walu Yo Segera Mempersilahkan Aku Masuk Seolah Aku Telah Lama Ditunggunya Aku Yang Membawamu Kesini Nak Ucapnya Sambil Berusaha Mengingat Namaku Arga Mbah Aku Mengingatkannya Sambil Mencoba Bersikap Setenang Mungkin Di Hadapannya Oh Ya Nak Arga Apa Yang Membawa Kamu Ke Gubuk Saya Ini Sepertinya Sudah Cukup Lama Kita Tidak Bertemu Mbah Walu Yo Kembali Mencoba Mengingat Kapan Terakhir Kami Bertemu Betul Mbah Saya Hanya Ingin Segedar Bersilatur Romi Saja Saat Itu Saya Lupa Alamat Mbah Tapi Akhir Akhir Ini Saya Menemukannya Kembali Terselip Di Dalam Tas Lusuh Saya Aku Sedikit Berbohong Mengenai Maksud Dan Tujuanku Sebenarnya Aku Ingin Memastikan Ucapan Bahwa Luyo Tempoh Hari Apapun Yang Ku Inginkan Aku Akan Mendapatkannya Jika Kamu Memang Benar Benar Sudah Yakin Datang Lagi Saja Kemari Saat Bulan Bernama Setelah Aku Mengutarakan Maksud Dan Tujuanku Sebenarnya Bahwa Luyo Menyuruku Untuk Datang Kembali Ke Rumahnya Dengan Sedikit Ragu Walaupun Aku Menjawab Sudah Benar Benar Yakin Tapi Hati Kecil Ini Seperti Menolak Apa Yang Telah Aku Lakukan Di Kubu Kecil Ini Datang Kemari Sebelum Malam Menjelang Lanjutnya Dengan Ekspresi Muka Yang Datar Sepanjang Perjalanan Pulang Aku Benar Benar Dibuat Heran Dengan Yang Terjadi Pada Hari Ini Antak Apa Yang Telah Aku Lakukan Di Rumah Mbah Waluyo Aku Tidak Bisa Mengingatnya Dengan Detail Seolah Aku Lupa Dari Mana Hari Ini Aku Berkunjung Aku Hanya Mengingat Beberapa Pesan Mbah Waluyo Saja Persiapkan Dirimu Tidak Mudah Dan Tidak Murah Untuk Mendapatkan Semua Yang Kau Inginkan Dan Datanglah Kemari Sesaat Sebelum Pulang Purnama Kata Kata Itu Terus Memenuhi Pikiranku Sepanjang Berjalanan Pulang Hingga Tidak Terasa Bis Pulang Yang Kutumpangi Telah Sampai Di Terminal Aku Pun Menutup Hari Ini Dengan Sedikit Linglung Segera Kusewa Tukang Ojek Yang Sedang Mangkal Untuk Mengantarkanku Ke Kontrakan Ingin Rasanya Segera Kurebahkan Tubuh Ini Setelah Seharian Ini Aku Seperti Telah Berjalan Sangat Jauh Sekali Lemah Dan Juga Lelah Aku Membutuhkan Istirahat Agar Tubuh Tidak Kembali Drop Seperti Beberapa Bulan Yang Lalu Dari Mana Aja Loh Nyari Kerja Gak Ngajak Tega Lu Ya Ntar Dapat Kerjaan Sendiri Gue Ditinggal Pengangguran Sendiri Tanpa Menunggu Penjelasan Dariku Andi Terus Saja Mencacarku Dengan Pertanyaannya Aku Sedikit Merasa Bersalah Karena Tidak Memberitahu Kemana Aku Pergi Hari Ini Tidak Mau Menambah Daftar Panjangnya Pertanyaannya Aku Hanya Bisa Nyingir Sambil Merombakan Diriku Di Kasur Yang Saat Ini Terasa Sangat Empuk Sekali Berbeda Dengan Yang Kurasakan Hari Hari Sebelumnya Gue Cuma Muter Muter Disini Aja Belum Dapat Kawian Juga Dik Aku Menjawabnya Dengan Singkat Hari Berganti Hari Minggu Berganti Minggu Aku Masih Tetap Mencari Pekerjaan Di Kota Ini Masih Baik Sepertinya Masih Belum Mengamir Berbeda Dengan Andi Beberapa Minggu Setelah Sah Kami Mengangkur Dia Sudah Mendapatkan Pekerjaan Di Kota Tetangga Yang Membuatnya Harus Pindah Kekonrakan Ketempat Yang Lebih Dekat Lagi Mau Tidak Mau Akhirnya Aku Harus Sendiri Dikonrakan Ini Dengan Uang Tabungan Yang Semakin Menipis Aku Berusaha Untuk Tetap Bertahan Menyambung Hidup Bu Maaf Sepertinya Bulan Ini Saya Akan Menunggah Kontrakan Ibu Saya Masih Belum Mendapatkan Pekerjaan Saya Usahakan Tidak Lebih Dari Dua Minggu Sudah Saya Lunasi Aku Mengibah Kepada Budina Dalam Kondisiku Saat Ini Ya Tidak Mungkin Aku Harus Membayar Kontrakan Tempat Waktu Seminimal Mungkin Malam Ini Aku Benar Benar Tidak Bisa Tidur Bukan Karena Diganggu Oleh Hantu Di Kamar Mandi Atau Bawa Kemenyian Menyengat Tapi Aku Benar Benar Dibuat Pusing Dengan Kondisiku Sendiri Bagaimana Dengan Kondisiku Esok Ataupun Lusa Ya Tentu Saja Apakah Aku Akan Terus Seperti Ini Lalu Lama Sudah Aku Merenung Di Teras Depan Menghabiskan Beberapa Batang Rokok Dan Beberapa Canggir Kopi Hitam Sepertinya Kebiasaan Ini Harus Aku Hentikan Ini Sangat Boros Kumamku Dalam Hati Hawa Dingin Malam Ini Tidak Bisa Menenangkanku Tanpa Terasa Aku Tertidur Dalam Buayan Rembulan Malam Ini Rembulan Sabit Yang Terlihat Sangat Benderang Malam Itu Sudah Lama Aku Menunggu Kamu Belum Datang Menemu Aku Terjengang Dengan Muka Yang Benar Benar Bingung Aku Terbangun Di Sepolah Dan Tebu Sepanjang Mata Memandang Di Sampingku Telah Berdiri Seorang Kakek Tua Dengan Tongkat Kayu Di Tangannya Apa Yang Membuat Kamu Tidak Menemu Purnama Sebentar Lagi Akan Segera Muncul Dari Peraduannya Ini Saat Yang Tepat Untuk Kamu Menggapai Semua Mimpimu Atau Kamu Akan Tetap Seperti Ini Selamanya Dengan Nada Mengancam Kakak Tua Itu Terus Mengintimidasiku Belum Sempat Aku Menjawab Pertanyaannya Tiba-tiba Aku Merasakan Sesuatu Yang Basah Jatuh Di Atas Kepalaku Ku Usap Perlahan Rambutku Dengan Perlahan Kesadaranku Kembali Terkumpul Seutuhnya Ternyata Rintik-rintik Krimis Yang Tertiup Angin Berjatuhan Di Atas Kepalaku Hanya Mimpi Kenapa Mbah Waluya Selalu Hadir Di Mimpiku Apa Yang Harus Aku Lakukan Esoknya Dengan Mantap Aku Berjalan Menuju Terminal Terminal Yang Tidak Terlalu Jauh Dari Tempatku Membuat Aku Hanya Membutuhkan Waktu 15 Menit Untuk Sampai Kesana Dengan Langkah Sedikit Tergopo Aku Berhasil Masuk Dan Mendapatkan Tempat Duduk Di Dalam Bis Yang Hari Ini Cukup Penuh Sesak Satu Jam Sudah Berjalanan Ke Rumah Mbah Waluya Aku Tempuh Tidak Seperti Sebelumnya Hari Ini Kondisi Jalanan Benar Benar Padat Sudah Dua Jam Lamanya Perjalanan Ini Aku Tempuh Langit Yang Sebelumnya Biru Telah Berubah Menjadi Jingga Akhirnya Setelah Melewati Kebun Sawit Kedua Tiba Juga Aku Di Sebuah Dusun Yang Minggu Kemarin Aku Kunjungi Karena Hari Ini Menjelang Sore Aku Tidak Menemukan Seorang Pun Tukang Ojek Yang Mangkal Disana Mau Tidak Mau Aku Harus Ke Rumah Mbah Waluya Dengan Berjalan Kaki Aku Ingat Betul Terakhir Kali Aku Kesini Melewati Beberapa Petak Sawah Melewati Kebun Pinus Dan Juga Di Belokan Kedua Di Samping Warung Kecil Disana Lampah Waluya Tinggal Aku Terus Berjalan Menelusuri Jalan Setapak Yang Semakin Lama Semakin Gelap Sesuai Dengan Ingatanku Yang Melewati Beberapa Petak Sawah Yang Sudah Mengaring Padahal Minggu Kemarin Aku Melihat Sawah Ini Sangat Hijau Aku Berkuma Melirih Tidak Lama Aku Berjalan Akhirnya Aku Masuk Kedalam Kepun Sawit Kepun Itu Begitu Luas Terdapat Beberapa Persimbangan Disana Aku Sedikit Bingung Kemana Langkah Yang Harus Kutempu Di Persimbangan Pertama Aku Mengambil Langkah Ke Arah Kiri Terdengar Sayyip Sayyip Suara Azan Mahrib Aku Perhatikan Sekeliling Kebun Ini Tidak Jauh Dari Pandangan Aku Berhasil Menemukan Sebuah Surau Di Ujung Kebun Ini Dengan Pencahayaan Yang Sangat Minim Aku Terus Berjalan Menelusuri Jalan Setapak Yang Semakin Dalam Semakin Gelap Aku Tidak Memperdulikan Rasa Takutku Takut Akan Binatang Buas Yang Kudengar Dari Orang Orang Akan Menyergap Siapa Saja Di Kedalaman Hutan Kalimantan Yang Begitu Ganas Terus Aku Melangkah Hampir Setengah Jam Lamanya Akhirnya Aku Sampai Di Ujung Jalan Setapak Yang Semakin Dalam Semakin Sunyi Ini Jam Sudah Menunjukkan Pukul 6.30 Malam Saat Kulirik Sebelah Mata Tapi Suasana Di Dusun Ini Benar Benar Sangat Sepi Tidak Ada Tanda Tanda Kehidupan Seperti Di Dusun Yang Lain Aku Terus Menelusuri Jalan Yang Semakin Kecil Dan Bergerikil Tidak Jauh Dari Sana Aku Menemukan Sebu Gubuk Kereot Terlihat Begitu Mencekam Tidak Ada Sedikitpun Penerangan Entah Dari Luar Ataupun Dari Dalam Yang Terpancar Dengan Langkah Yang Sedikit Kontai Aku Dekati Rumah Bah Waluyo Dengan Sedikit Kesulitan Akhirnya Aku Temukan Pintunya Yang Masih Tertutup Rapat Kuketuk Perlahan Satu Dua Tiga Tidak Ada Sautan Seperti Sebelumnya Hanya Suara Canggrik Dan Juga Binatang Binatang Malam Yang Saling Bersautan Menyambutku Di Keheningan Malam Ini Ingin Ku Urungkan Niatku Untuk Kembali Mengetuk Aku Perlahan Mundur Dan Akan Segera Kutinggalkan Rumah Ini Namun Dari Balik Kegelapan Itu Aku Melihat Setitik Cahaya Mendekat Dan Keluar Dari Rumah Bahu Waluyo Tanpa Menunggu Waktu Lama Pintu Terbuka Memperlihatkan Bahwa Waluyo Dengan Membawa Sebatang Lilin Di Tangannya Mari Masuk Saya Sudah Menunggu Kamu Seperti Biasa Tanpa Sambutan Apapun Sekedar Teh Hangat Bahwa Waluyo Langsung Membawaku Masuk Kedalam Bubuk Yang Gelap Dan Dingin Apakah Kamu Sudah Siap Di Dalam Ruangan Yang Kosong Ini Hanya Ada Selembar Tikar Yang Dipentangkannya Tidak Ada Sofa Ataupun Kursi Seperti Di Rumah Kebanyakan Dengan Sorot Mata Yang Tajam Bahwa Waluyo Mengamati Ku Dengan Saksama Siap Mbah Hanya Kata Itu Yang Keluar Dari Mulutku Aku Benar Benar Tidak Punya Pilihan Lain Permodalkan Tabunganku Yang Hanya Tinggal Beberapa Lembar Rupiah Saja Aku Masukkan Kedalam Sebuah Amplop Yang Telah Kusiapkan Sebelum Aku Berangkat Kemari Segera Aku Berikan Amplop Itu Kepada Mbah Waluyo Seperti Indruksinya Malam Itu Ini Sebagai Mahar Kamu Dengan Saya Saya Sudah Siapkan Semuanya Sebelum Purnama Berada Di Atas Kepala Kamu Harus Sudah Berada Di Kebun Tebu Di Ujung Dusud Aku Akan Mengantarkan mu Kesana Dengan Suara Bergetar Mbah Waluyo Menerangkan Apa Yang Harus Kulakukan Setelah Ini Diambilnya Amplop Itu Dan Kemudian Dia Mere Siap Untuk Mengantarkanku Ke Kebun Tebu Yang Dia Sebutkan Perjalanan Kesana Akan Sangat Berat Banyak Yang Akan Kamu Lihat Cukup Kamu Perhatikan Saja Apa Yang Kamu Lihat Jangan Tanyakan Apapun Itu Kepadaku Sebelum Memulai Perjalanan Menuju Kebun Tebu Itu Bahwa Tidak Akan Kutanyakan Tolong Saya Nak Jangan Ikuti Dia Dia Yang Membuat Saya Seperti Ini Suara Lirih Dari Seorang Perpuan Tua Yang Wajahnya Mulai Terlihat Keribut Di Wajahnya Terlihat Begitu Dalam Penyesalan Yang Tergurat Aku Terjengang Melihatnya Menangis Dengan Kaki Yang Terikat Di Bawah Pahun Karet Di Atasnya Aku Melihat Sebuah Bayangan Hitam Bekat Mengalahkan Bekatnya Malam Yang Mulai Disinari Cahaya Bulan Purnama Sesuai Dengan Peringatan Bahwa Luyo Aku Pun Hanya Bisa Menatapnya Iba Tidak Mungkin Aku Bisa Menolongnya Disampingnya Ia Banyak Kulihat Anjing Hutan Lapar Yang Menyergap Tolongan Anjing Anjing Itu Benar Benar Membuat Suasana Malam Ini Sungguh Mencekam Berjalan Terus Kedalam Aku Melihat Begitu Banyak Sekali Orang Orang Disana Ada Orang Yang Terikan Dengan Kaki Tergantung Ada Pula Orang Yang Diperlakukan Tidak Layaknya Manusia Semua Pandangan Ini Benar Benar Membuatku Tidak Bisa Berkata Apa Apa Setelah Berjalan Cukup Jauh Kedalam Akhirnya Aku Menemukan Sebuah Gubuk Kecil Di Pertengahan Kepun Tepuk Itu Gubuk Ini Hanya Seluas Kamar Kontrakanku Saja Sama Seperti Gubuk Bah Waluyo Disini Pun Tidak Ada Penerangan Dan Itu Benar Benar Cahaya Rembulan Saja Yang Masuk Menerangi Ruangan Ini Melalui Celat Celat Jendela Tanpa Kaca Kamu Istirah Disini Jangan Tanyakan Apa Yang Akan Kamu Lakukan Lakukan Saja Apa Menurut Kata Hatimu Jika Kamu Benar Benar Telah Yakin Dengan Apa Yang Akan Kamu Lakukan Semua Akan Berjalan Dengan Sendirinya Tidak Ada Sepata Katapun Yang Keluar Dari Mulutku Bahwa Luyo Terus Memberikanku Penjelasan Tentang Apa Dan Bagaimana Kelanjutan Dari Tujuanku Ini Semuanya Akan Terasa Berat Tapi Ini Semua Terserah Padamu Jika Kamu Ingin Melanjutkan Bermalam Lah Dikubuk Sini Selang Satu Ataupun Dua Hari Saja Jika Tujuanmu Telah Tercapai Aku Akan Menjemput Mbah Luyo Kembali Memberikan Penjelasannya Tanpa Bisa Berpikir Cernih Aku Hanya Mengiakan Semua Perkataan Dan Permintaannya Sesuai Dengan Penjelasannya Akhirnya Mbah Luyo Pamit Dari Kebuk Itu Menyesakan Aku Sendiri Dengan Kondisi Yang Sangat Gelap Sekeliling Kurogok kantung Celanaku Ku Ambil HP Bututku Yang Seharian Ini Tidak Kusentu Sama Sekali Terlihat Tidak Ada Tanda-tanda HP Itu Akan Menyala Lopet Lagi Sudah Waktunya Aku Ganti Dengan Sedikit Emosi Kupanting HP Itu Ke Lantai Gubuk Yang Semuanya Terbentuk Alami Dari Tanah Merah Yang Mengering Semakin Dalam Semakin Sunyi Suasana Di Dalam Gubuk Ini Tidak Ada Keberanian Untuk Keluar Walau Hanya Untuk Melihat Purnama Yang Telah Dijelaskan Sebelumnya Keluarlah Aku Menunggumu Disini Aku Mendengar Suara Liri Entah Dari Mana Asal Suara Itu Suaranya Benar-benar Membuat Bulu Kutuk Merinding Entah Keberanian Yang Datang Dari Mana Aku Beranikan Keluar Dari Gubuk Itu Tidak Kudapati Satupun Orang Disana Hanya Dari Jauh Di Dalam Hutan Kulihat Bayangan Hitam Yang Mulai Memudar Di Dalam Pekatnya Malam Cukup Lama Aku Perhatikan Ke Arah Dimana Bayangan Hitam Itu Menghilang Dingin Yang Malam Benar-benar Menusuk Keseluruh Tubuhku Aku Pun Langsung Masuk Kedalam Bubuk Ini Tanpa Tahu Apa Yang Harus Kulakukan Di Dalam Sini Aku Kembali Merenung Aku Teringat Dengan Semua Yang Telah Kualami Aku Teringat Kedua Orang Tuaku Yang Jauh Disana Apa Kapan Mereka Benar-benar Rasa Rinduku Sudah Sangat Besar Sekali Sudah Dua Bulan Lamanya Aku Tidak Mengabari Mereka Tanpa Terasa Air Mataku Menetes Membasai Pipi Ini Aku Tenggelam Dalam Suasana Sepi Mengingat Masa-masa Indah Saat Bersama Lama-lama Pernostalgia Dengan Kenangan Indah Pertemakan Sepi Dan Juga Dingin Kubaringkan Badan Ini Di Atas Dingin Lantai Tanah Kubung Ini Tidak Terasa Aku Ini Kemudian Terlap Sesaat Setelah Kurebakan Di Atas Tanah Yang Keras Ini Eh Arga Layangan Lu Jangan Mempet-mepet Kelayangan Gue Bisa Putus Tuh Ini Layangan Terakhir Gue Dengan Sedikit Kesal Andi Memarahiku Sedari Tadi Memang Layanganku Terus Menyerempet Layangan Andi Tapi Bukan Aku Yang Sengaja Mengarahkannya Itu Karena Angin Yang Membawanya Kesana Gak Tau Nindik Layangan Gue Dari Tadi Nyamperin Punyalu Terus Anginnya Bawa Kesitu Mulu Dengan Sedikit Pembelaan Aku Menimpali Andi Yang Terlihat Semakin Kesal Semakin Lama Layangan Kami Semakin Beradu Tidak Lama Setelahnya Terlihat Layangan Andi Membumpung Tinggi Terbawa Angin Lepas Dari Tali Yang Mengikatnya Ah Lo Masa Nggak Bikin Layangan Gue Putus Lo Keterlaluan Udah Tau Itu Layangan Gue Satu Satunya Dengan Muka Merah Padam Andi Mengambil Sambil Mendorong Kuh Hingga Jatuh Eh Kan Gue Udah Bilang Di Itu Bukan Gue Yang Ngarahin Karena Memang Aku Tidak Sengaja Membuat Layangannya Terputus Ah Alasan Doang Loh Dengan Emosi Yang Memuncak Andi Kemudian Menghujaniku Dengan Tijunya Tidak Mau Diam Saja Gue Lepaskan Pegangan Tali Layanganku Dan Kami Saling Baguh Hantam Emosi Dua Anak Kecil Yang Tidak Bisa Dikendalikan Hanya Karena Sepolayangan Yang Putus Padahal Harga Layangan Itu Bapaan Dengan Tergesa Bapak Mengambiri Aku Dan Juga Andi Yang Sedang Bakuh Hantam Berguling Guling Di Tanah Lapang Di Samping Sekolah Dengan Sebuah Tongkat Kayu Di Tangannya Bapak Memukulku Untuk Segera Berhenti Dan Membawaku Pulang Aku Tidak Salah Pak Andi Yang Mulai Duluan Dengan Terseduh Aku Mengadu Kepada Bapak Tapi Bukannya Pembelaan Sakit Sekali Hati Ini Aku Sangat Benci Bapak Benci Andi Dan Kenapa Bapak Malah Membela Andi Sudah Jelas Aku Anaknya Seharusnya Bapak Membela Aku Bukan Memukul Iku Sepanjang Perjalanan Aku Hanya Menangis Kutinggalkan Bapak Yang Terlihat Sangat Emosi Padaku Hingga Sampai Di Pelataran Rumah Aku Menangis Sejadi Jadinya Terlihat Ibu Keluar Tergopoh Mengambiliku Dengan Seorang Bayi Kecil Yang Mungil Di Tangannya Kamu Jangan Berisik Arga Bayi Ini Sedang Tidur Kamu Bisa Membangunkannya Ibu Tidak Pertanya Apa Yang Terjadi Denganku Tapi Ibu Lebih Mempentingkan Seorang Bayi Yang Entah Bayi Siapa Yang Tengah Terlap Dalam Buayannya Aku Kembali Terseduh Dengan Perangai Ibu Ibu Yang Selama Selalu Membelaku Malah Membelah Bayi Kecil Yang Terlap Itu Aku Sungguh Benci Bayi Itu Bayi Itu Telah Merebut Perhatian Ibu Hingga Ibu Membiarkanku Menangis Di Teras Depan Lama Aku Terseduh Sampai Aku Tertidur Di Kursi Rotan Tempat Biasa Aku Menyendiri Jika Bapak Atau Ibu Memarah Hiku Hari Itu Benar Aku Benci Andi Benci Seorang Bocala Lagi Berusia Delapan Tahun Itu Suara Kokok Ayam Jantan Mengagetkanku Mengembalikan Sedikit Demi Sedikit Ingatanku Akan Mimpi Semalam Mimpi Itu Terasa Begitu Nyata Hanya Mimpi Tapi Kenapa Aku Bermimpi Seperti Itu Sambil Mengumpulkan Semua Kesadaranku Aku Ranggai Satu Persatu Kejadian Yang Terekam Dalam Mimpiku Layangan Andi Tidak Peduli Denganku Apa Arti Mimpi Itu Aku Kembali Merendung Di Pagi Ini Sinar Mata Di Pagi Menusuk Melalui Celat Jendela Berlomba Masuk Hanya Untuk Sekedar Menyapa Seorang Pemuda Yang Terbaring Di Dalam Kubuk Yang Mulai Menghangat Tidak Usah Kau Pikirkan Mimpimu Itu Tidak Usah Kau Ceritakan Pada Siapapun Dengan Tergopo Seorang Kakek Tua Mendekati Pintu Kubuk Yang Sudah Usang Ini Terlihat Mbah Walu Yau Mendekatiku Dengan Beberapa Bungkus Panganan Di Tangannya Malam Ini Ada Beberapa Umbi Umbian Bisa Untuk Sedikit Mengganjal Perutmu Bisa Sakit Jika Tidak Mengisi Perutmu Sekarang Mbah Walu Yau Mendekatiku Seraya Memberikan Bungkusan Itu Tanpa Menunggu Aku Langsung Mengambil Dan Juga Memakannya Dengan Lahap Beberapa Umbi Dan Juga Singkong Rebus Ini Berhasil Membuat Cacing Di Perutku Bersuara Gembira Setelah Aku Rasa Cukup Ya Aku Sudah Mulai Kenyang Kudekati Mbah Walu Yau Mbah Aku Merasa Ini Semua Sia Sia Mbah Tidak Ada Virasat Apapun Disini Aku Tidak Mendapat Apa Yang Aku Mau Dengan Sedikit Ragu Aku Beranikan Untuk Berbicara Dengan Mbah Walu Tanpa Ekspresi Mbah Walu Hanya Tersenyum Penuh Arti Tidak Semua Yang Kau Inginkan Bisa Kamu Dapatkan Dengan Instan Semua Butuh Proses Semua Itu Mahal Harganya Dengan Spontan Mbah Walu Membalas Pertanyaanku Dengan Penuh Tegak Tegi Aku Yang Tidak Mengerti Dengan Maksud Pertanyaannya Marit Saya Tidak Percaya Dengan Ini Semua Mbah Hanya Dengan Permalam Di Kubuk Seperti Ini Tidak Mungkin Mendapat Apapun Yang Aku Mau Tidak Mungkin Uang Akan Datang Dengan Saya Menginap Di Kubuk Sempit Ini Tanpa Sadar Aku Mengertik Mbah Luyo Kesabaranku Telah Hilang Uang Sisa Tabunganku Pun Telah Aku Berikan Padanya Kemarin Sebelum Aku Menginap Di Tempat Ini Kembalikan Uangku Tidak Sekali Kamu Sudah Menipuku Aku Benar Benar Murka Kepada Mbah Waluyo Dia Telah Menipuku Dengan Iming Iming Akan Mendapatkan Apa Yang Aku Mau Nyatanya Aku Hanya Tertidur Di Ruangan Gelap Yang Sunyi Sepi Sendiri Kendalikan Dirimu Semua Itu Butuh Proses Ini Bukan Bagaimana Caranya Kamu Mendapatkan Apa Yang Kamu Mau Bawa Waluyo Menipaliku Dengan Begitu Santainya Lebih Baik Sekarang Kamu Bersihkan Diri Di Sungai Belakang Kubuk Ini Tidak Jauh Di Dalam Hutan Kamu Akan Menemukan Sungai Yang Cernih Berendam Melah Di Sana Dan Gunakan Saja Sarung Ini Kamu Tidak Usah Berpikir Yang Macam Dengan Ada Yang Sedikit Mengancam Bahwa Waluyo Memberikan Selembar Sarung Bermotif Purung Merak Sambil Menunjukkan Jalan Setapak Yang Menurutnya Menuju Ke Sebuah Sungai Di Dalam Sana Aku Seperti Terhipnotis Mendengar Kata-katanya Tanpa Sepata-kata Pun Keluar Dari Mulutku Aku Ambil Kain Sarung Itu Dan Berjalan Keluar Kubuk Menuju Jalan Setapak Yang Ditunjukkannya Terus Aku Berjalan Kedalam Hutan Ini Tidak Terasa Terik Matahari Pagi Membakar Inci Demi Inci Kulit Tubuhku Tidak Jauh Dari Sana Aku Mendengar Suara Derasnya Air Sungai Yang Mengalir Kutelusuri Dengan Seksama Kebun Tepu Ini Benar Saja Tidak Jauh Dari Sana Aku Berhasil Menemukan Sungai Besar Dengan Dipenuhi Pohon Dan Batu Yang Cukup Besar Saat Terjel Jalan Menuju Kesana Aku Punya Harus Melewati Beberapa Pohon Merambat Dan Berduri Yang Durinya Memberikan Beberapa Goresan Luka Di Tubuhku Segar Sekali Air Ini Setelah Melepas Peluh Aku Langsung Melepas Seluruh Pakaian Yang Menempel Di Tubuhku Kukunakan Sarung Yang Sebelumnya Telah Diberikan Oleh Mbah Waluyo Tidak Ada Siapapun Di Dalam Tan Ini Air Nya Begitu Segar Benar Mengembarikan Seluruh Kekuatan Dan Menjernihkan Pikiranku Yang Selama Ini Bilu Aku Terus Berjalan Semakin Jauh Kedepan Semakin Depan Sungai Ini Semakin Dalam Tanpa Terasa Aku Sudah Berada Hampir Di Tengah Tengah Sungai Dalamnya Air Sungai Mampu Menenggelamkan Hampir Sebagian Tubuhku Air Ini Begitu Segar Tanpa Terasa Aku Penamkan Kepalaku Kedalam Ku Pejamkan Mata Ini Untuk Menikmati Dingin Air Yang Menggenggam Tubuh Ini Hampir Dua Menit Aku Menahan Nafas Teringat Ketika Kecil Dulu Aku Selalu Bermain Seperti Ini Dengan Andi Dadaku Mulai Terasa Sesak Aku Sudah Tidak Bisa Menahan Nafas Lebih Lama Lagi Segera Ku Angkat Kepalaku Dan Menghirup Nafas Dalam Dalam Ah Segarnya Perlahanku Buka Mata Ini Terlihat Begitu Ramai Sekali Aku Berada Di Sebuah Pasar Yang Luas Sejauh Mata Memandang Aku Melihat Orang Orang Sedang Melakukan Transaksi Jual Beli Aneka Macam Barang Dijajakan Di Pasar Ini Aku Pun Berjalan Perlahan Ku Perhatikan Sekitar Dengan Penuh Pertanyaan Tersimpan Di Hatiku Ku Lewati Satu Persatu Berdagang Yang Menjajakan Dagangan Tanpa Ekspresi Itu Silahkan Coba Ini Buah Asli Daerah Sini Tidak Bisa Ditemukan Di Daerah Lain Rasanya Pun Sangat Manis Dan Menyegarkan Sambil Menyodorkan Beberapa Biji Buah Ranum Berwana Merah Seorang Nenek Tua Menatap Ku Dengan Tajam Aku Yang Terkejut Sontak Berbalik Badan Dan Menyenggol Tangannya Tanpa Sengaja Beberapa Tidak Sengaja Nek Aku Benar Benar Merasa Bersalah Telah Menjatuhkan Buah Itu Seolah Tidak Terjadi Apa Apa Nenek Itu Hanya Tersenyum Kecut Sembari Memberikan Buah Yang Lain Yang Dia Ambil Dari Keresek Yang Dibawanya Karena Tidak Enak Telah Menjatuhkan Buah Aku Pun Ambil Beberapa Buah Yang Terlihat Benar Menggoda Manis Sekali Rasanya Segar Aku Mengambil Buah Yang Warnanya Sudah Memerah Itu Dan Dengan Segera Meluncur Kedalam Mulutku Ambil Saja Ini Ini Oleh-oleh Dari Nenek Tua Ini Untukmu Sambil Memberikan Sekeresek Buah Yang Mirip Apal Itu Tapi Berukuran Sangat Mini Ini Nenek Tua Itu Kemudian Tersenyum Dan Berlalu Begitu Saja Belum Sempat Aku Mengucapkan Terima Kasih Nenek Tua Itu Telah Hilang Di Dalam Kerumunan Orang Di Sisi Pasar Yang Lain Kenapa Aku Berada Di Sini Bukankah Tadi Aku Berada Di Pasar Ya Ataukah Aku Hanya Bermimpi Perlahanku Buka Mataku Aku Tengah Terbaring Di Atas Batu Hitam Yang Cukup Besar Di Ujung Sungai Ini Yang Diberikan Nenek Tua Tadi Aku Melihat Sebuah Kerese Hitam Yang Gue Pegang Aku Bingung Dengan Kejadian Ini Setelah Mendapat Tua Dari Nenek Itu Saat Aku Akan Mengucapkan Terima Kasih Nenek Tua Itu Telah Masuk Kedalam Kerumunan Orang Di Pasar Itu Aku Pun Kemudian Mengejarnya Namun Sialnya Aku Malah Menabrak Beberapa Orang Di Sana Hingga Aku Tidak Sadarkan Diri Dan Saat Aku Bangun Aku Mendapati Sudah Berada Disini Apa Yang Terjadi Aku Benar Benar Bingung Aku Benar Benar Bingung Aku Kembali Tidak Bisa Berpikir Cernih Kulirik Kesegala Arah Ternyata Aku Tidak Jauh Dari Terakhir Kali Kulepas Pakaian Ku Segera Kukan Kembali Pakaian Ku Dengan Tanpa Meninggalkan Oleh Dari Nenek Tua Itu Aku Kembali Berjalan Tergopo Menuju Kubuk Di Tengah Kebun Tebu Itu Apa Yang Kamu Bawa Baru Aku Berdiri Di Depan Pintu Aku Telah Disambut Oleh Mbah Waluyo Dihisapnya Rokok Kretek Itu Dalam Dalam Dengan Tetapan Yang Tajam Belum Sempat Aku Menjawab Pertanyaannya Mbah Waluyo Kembali Tersenyum Padaku Kamu Telah Melewati Semua Ritual Semua Telah Dijalani Dengan Sempurna Semoga Apa Yang Kamu Inginkan Selama Ini Bisa Segera Kamu Dapatkan Jangan Banyak Perfikiran Macam-macam Kembali Mbah Waluyo Memberingatkanku Dengan Raut Muka Yang Berubah Lebih Serius Mbah Waluyo Membimbingku Untuk Kembali Ke Kubuknya Sebelum Surah Menjelang Kamu Harus Sudah Pulang Sudah Beberapa Hari Kamu Tidak Pulang Mungkin Keluargamu Mencarimu Dengan Surat Mata Yang Tajam Bahwaluyo Membimbingku Kembali Ke Kubuknya Tidak Lama Berjalan Aku Telah Sampai Di Kubuknya Hari Masih Siang Tidak Jauh Dari Sini Ada Tukang Ojek Yang Kemarin Mengatar Kamu Biasanya Mereka Mangkal Di Belokan Sebelah Sana Tuturnya Sambil Menunjukkan Kepertigaan Jalan Yang Terlihat Sepi Walaupun Di Siang Jalanan Dan Kekiri Jalanan Yang Sebelumnya Aku Lewati Hanya Terhampar Pohon Sawit Sepanjang Mata Memandang Kenapa Aku Mengambil Jalan Ini Hati Kecilku Terus Berbisik Soal Menolak Logika Bahwa Aku Telah Tersesat Di Dunia Yang Aku Sendiri Tidak Tahu Entah Berada Dimana Hampir Dua Jam Aku Berjalan Tempat Ini Begitu Asing Bagiku Jalanan Yang Sebelumnya Kulewati Tidak Lah Sesepi Ini Aku Melewati Beberapa Rumah Walau Sepi Tidak Berbahuni Tapi Kali Ini Jangankan Rumah Sebajang Jalan Yang Kulewati Saja Semakin Gelap Dan Bergerigil Tajam Sepertinya Aku Terlalu Banyak Melamun Hingga Aku Sampai Tersesat Seperti Ini Aku Berpikir Keras Di Persimbangan Mana Yang Aku Ambil Sampai Bisa Aku Sudah Letih Sekali Aku Berjalan Melwati Hutan Yang Tidak Berbahuni Ini Sebajang Jalan Aku Hanya Berjalan Kosong Berjalan Tanpa Arah Dan Tujuan Seakan Jiwaku Telah Meninggalkan Raganya Selamat Datang Di Kerajaan Kami Setelah Hampir Tidak Satarkan Diri Aku Disambut Oleh Seseorang Wanita Berpakaian Adat Jawa Wanita Itu Begitu Anggun Dan Membesona Pancaran Dimana Aku Kenapa Aku Berada Disini Berbagai Pertanyaan Muncul Dari Mulutku Aku Yang Dari Tadi Berjalan Mencari Jalan Pulang Tiba Tiba Saja Terbaring Di Atas Ranjang Yang Terbuat Dari Perak Dan Juga Emas Ini Adalah Kerajaan Kami Tadi Kami Menemukan Kamu Tidak Sadarkan Diri Di Ujung Jalan Sana Dengan Bajang Lebar Wanita Itu Menjelaskan Kenapa Aku Berada Disini Mungkin Aku Kelelahan Sampai Aku Tidak Satarkan Diri Seperti Itu Batinku Liri Istirahat Saja Disini Sepertinya Kamu Memang Tersesat Makanlah Ini Mungkin Bisa Mengajal Perutmu Untuk Beberapa Saat Dengan Lembutnya Wanita Itu Memberikan Beberapa Piring Hidangan Aromanya Benar-benar Membuat Cacing-cacing Di Perutku Perlomba Untuk Segera Mendapatkan Rasa Lapar Benar-benar Telah Mengalahkan Rasa Maluku Tanpa Malu Segera Aku Ambil Beberapa Piring Dan Kumakan Dengan Lahap Ini Adalah Sate Yang Paling Enak Makanlah Sebanyak Yang Kamu Mau Jika Kau Masih Lapar Aku Bisa Membawakannya Lagi Yang Lain Melihat Kulahap Wanita Itu Tersenyum Getir Serah Menawarkanku Makanan Yang Lain Memang Benar Sate Ini Berbeda Dari Sate Yang Biasa Aku Makan Tekstur Dagingnya Benar-benar Lembut Sekali Dan Ia Cepat Meluncur Ketenggorokanku Dalam Dua Sate Terakhir Aku Mendapati Dua Buah Daging Yang Lebih Menyerupai Telur Kuperhatikan Dengan Seksama Telur Itu Berwarna Putih Dan Terdapat Pintik Hitam Membulat Kenapa Ini Mirip Pola Mata Karena Bentuknya Yang Tidak Asing Aku Pertanya Pada Wanita Itu Wanita Itu Hanya Tersenyum Manis Rasakan Saja Rasanya Kamu Pasti Akan Memintanya Lagi Wanita Itu Menjawab Keraguanku Dengan Segelas Air Hangat Di Tangannya Dia Memperlakukan Aku Seperti Seorang Raja Ngomong Ngomong Siapa Kamu Setelah Hampir Menghabiskan Seluruh Hidangan Aku Mulai Teringat Dengan Wanita Di Depanku Ini Dengan Sangat Luar Biasa Oleh Wanita Yang Menolong Ku Ini Panggil Saja Aku Nyi Ambar Sari Parada Yang Memanggil Kunyi Ambar Aku Adalah Ratu Di Kerajaan Ini Jelasnya Panjang Lebar Aku Hanya Bisa Berdiam Diri Mematung Mendengar Penjelasannya Siapa Dia Siap Nyi Ambar Sari Aku Benar Benar Bingung Banyak Pertanyaan Yang Ingin Kutanyakan Tapi Tanpa Daya Dihadapannya Semuanya Telah Bekerja Dengan Baik Nyai Sayup Sayup Aku Mendengar Suara Seorang Lelaki Berbincang Dengan Nyai Ambar Seorang Ajudannya Yang Membawa Beberapa Lembar Baju Dan Celana Dengan Perlumuran Darah Aku Tahu Beberapa Bagian Tubuhnya Telah Aku Berikan Kepadanya Dia Telah Menghabiskannya Dengan Lahap Kemudian Kita Memasuki Sudut Pandang Bapak Sudah Lama Sekali Ya Bu Arga Tidak Memberi Kabar Sepertinya Sudah Hampir Dua Bulan Kita Tidak Mendapatkan Kabar Dari Arga Sambil Memberikan Pakan Untuk Beberapa Ekor Ayam Pak Hendra Kemudian Bercengkerama Dengan Ibu Mela Bapak Dan Juga Ibu Arga Sudah Tidak Bisa Menahan Rindu Yang Telah Memuncak Anak Semata Wayang Setelah Hampir Satu Tahun Bekerja Di Luar Pulau Dalam Dua Bulan Terakhir Ini Tidak Ada Kabar Walau Hanya Sebatas Basa Basi Untuk Bertanya Kabar Saja Mungkin Sedang Banyak Kerjaan Ya Pak Bapak Sudah Coba Hubungi Arga Bumela Menjawab Pertanyaan Suaminya Sambil Melanjutkan Rutinitasnya Menyapu Halaman Sepeninggal Arga Kedua Suami Istri Itu Hanya Hidup Berdua Di Bapak Hubungi Tapi HPnya Di Luar Jangkauan Ya Mungkin Sinyal Disana Itu Jelek Bapak Dengar Sinyal Disana Tidak Sebagus Disini Bu Pak Hidra Menimpali Pertanyaan Bumela Sambil Menatap Ke Beberapa Ekor Ayam Dengan Tetapan Kosong Saya Mau Mancing Ke Sungai Dulu Ya Bu Sepertinya Sudah Lama Saya Tidak Memancing Ya Sudah Hati-hati Ya Pak Kalau Hari Sudah Gelap Segera Pulang Jangan Kesorean Pulangnya Bu Mela Berbesan Kepada Suaminya Sambil Meneruskan Aktivitasnya Memasak Siang Hari Itu Tanpa Sadar Itu Adalah Kata Terakhir Yang Didengar Bu Mela Dari Suaminya Suami Yang Telah Menemaninya Dalam 25 Tahun Terakhirnya Sungai Yang Masuk Sedikit Kedalam Hutan Membuat Pak Hendra Bergegas Untuk Segera Masuk Kedalam Hutan Setelah Melewati Beberapa Rumah Tiba Juga Pak Hendra Di Ujung Desa Suasana Hutan Semakin Sepi Semakin Dalam Pak Hendra Masuk Kedalam Hutan Semakin Gelap Jalan Yang Dilewatinya Setelah Hampir 20 Menit Berjalan Pak Hendra Sudah Masuk Kedalam Hutan Rumah Terakhir Yang Dilaluinya Sudah Tidak Bisa Dilihat Lagi Dalam Suasana Yang Hening Pak Hendra Terus Berjalan Melewati Jalan Setapak Yang Biasanya Dia Lewati Untuk Menuju Ke Sungai Semak Semak Di Pinggeran Jalan Yang Pak Hendra Lewati Tiba-tiba Bergerak Gerak Sendiri Tidak Ada Pikiran Macam Di Sedikit Sedikit Demi Sedikit Disibaknya Semak Bulukar Merambat Itu Betapa Terkejutnya Pak Hendra Seekor Anjing Hutan Menikam Dengan Cepat Tenaga Seorang Lelagi Barubaya Itu Tidak Terlalu Kuat Dihantam Anjing Hutan Itu Dengan Coran Yang Ia Bawa Umpan Umpannya Telah Berceceran Saat Pak Hendra Terjatuh Ditikam Anjing Liar Itu Dengan Pukulan Yang Keras Lama Setelahnya Anjing Itu Kembali Melompat Ke Arap Hendra Dengan Kuku-kukunya Yang Tajam Anjing Itu Merobek Beberapa Bagian Baju Pak Hendra Darah Segar Segera Mengalir Dari Tubuhnya Dengan Liar Anjing Itu Menikam Leher Pak Hendra Hingga Ia Tidak Saturkan Diri Sepertinya Mau Hujan Kenapa Bapak Belum Pulang Juga Dua Jam Sudah Pumela Menunggu Suaminya Di Rumah Hari Semakin Sore Awan Kelabu Telah Menampakkan Dirinya Memberikan Pertanda Bahwa Tidak Akan Lama Lagi Hujan Akan Segera Turun Namun Sampai Saat Ini Belum Terlihat Batang Hidungnya Dari Kejauhan Bumela Melihat Herman Berlari Menuju Rumahnya Bumela Bumela Dengan Terogopo-gopo Hendra Hendra Hanya Mengucapkan Nama Bumela Berkali-kali Ada Apa Le Bumela Nampak Bingung Dengan Anak Tetangganya Ini Seperti Habis Melihat Setan Saja Hendra Berlari Dengan Keringat Bercucuran Di Seluruh Tubuhnya Pak Hendra Bu Pak Hendra Kembali Herman Melanjutkan Ceritanya Dengan Terbata-bata Sontak Membuat Bumela Penasaran Dan Khawatir Khawatir Akan Kabar Yang Akan Diterimanya Pak Hendra Bu Pak Hendra Ditekam Anjing Liar Bu Pak Hendra Pak Hendra Meninggal Di Tempat Bu Dengan Wajah Yang Pucat Pasih Herman Melanjutkan Ceritanya Sontak Membuat Bumela Limbung Dan Tidak Sadarkan Diri Seketika Apa Yang Terjadi Kenapa Disini Ramai Sekali Lama Sudah Bumela Tidak Sadarkan Diri Seolah Melupakan Apa Yang Didengarnya Dari Herman Beberapa Waktu Lalu Kamu Yang Sabar Ya Mbak Semua Sudah Ada Takdirnya Kita Tidak Tau Kapan Anjil Akan Menjemput Dengan Sedikit Iba Bumina Ibu Dari Herman Menenangkan Tetangga Terdekatnya Itu Kamu Bercanda Ya Duk Pak Hendra Sedang Bergi Memancing Sebentar Lagi Dia Pasti Akan Segera Pulang Dengan Tetapan Nanar Bumela Ini Menyeka Air Matanya Bumela Menoleh Kearah Ruang Tamu Yang Dipenuhi Tetangga Dan Sanak Familinya Membuat Kehabisan Kekuatan Untuk Mencoba Tegar Tanpa Bisa Ditahan Bumela Menangis Sejadi Jadinya Orang Yang Dalam 25 Tahun Terakhir Selalu Menemaninya Terbujur Kaku Ditutupi Selembar Kain Jarik Bumela Benar Benar Tidak Dapat Menerima Kenyataan Tolong Hubungi Arga Kasih Tahu Dia Apa Yang Terjadi Sambil Menangis Liri Bumela Terbata-bata Mengingat Anak Semata Wayangnya Dengan Meninggalnya Sang Suami Hanya Arga Satu-satunya Yang Tersisa Harapan Yang Selama Ini Ia Rajut Harus Pupus Dengan Meninggal Nyabah Hendra Arga Tidak Bisa Dihubung Ibu Ponselnya Dari Tadi Tidak Aktif Saya Telepon Ke Andi Juga Tidak Diangkat Mungkin Mereka Sedang Sibuk Dengan Raut Muka Sedikit Kecewa Herman Mencoba Menenangkan Bumela Yang Tidak Hentinya Menangis Sendu Pada Kala Itu Sudah Beberapa Kali Mencoba Menghubungi Arga Dan Juga Andi Tapi Hanya Balasan Dari Operator Yang Diterimanya Sudah Terlalu Lama Menunggu Kasian Bapak Lebih Baik Dikuburkan Malam Ini Juga Dengan Liri Bumela Mencoba Mengikhlaskan Suami Tercintanya Tidak Ada Lagi Yang Bisa Dia Berbuat Semua Usaha Untuk Menghubungi Arga Tidak Membuahkan Hasil Mencoba Menelusuri Ke Perusahaan Yang Memberangkatkannya Pun Hanya Tersisa Kantor Yang Disenggel Oleh Pihak Bank Kamu Jangan Melanggar Terlalu Jauh Arga Jangan Biarkan Dunia Menaklukkan Jangan Sampai Kamu Terlalu Jauh Meninggalkan Tuhan Bapak Tidak Kuat Menanggung Semua Ini Keringat Bercucuran Di Sekujur Tubuhku Bapak Sudah Lama Aku Tidak Menerapan Bapak Ini Dia Hadir Di Mimpiku Memberikan Sebuah Pesan Yang Tidak Aku Mengerti Apa Maksud Mimpi Aku Benar Benar Merindukan Bapak Dan Juga Ibu Namun Tidak Ada Keberanian Untukku Walaupun Hanya Menanyakan Kabar Mereka Aku Tidak Mau Membuat Mereka Khawatir Ujar Gu Liri Seminggu Sudah Kejadian Yang Tidak Bisa Aku Terima Dengan Akal Sehat Telah Berlalu Usaha Untuk Mendapatkan Penghasilan Nyata Kembali Kulakukan Satu Persatu Perusahaan Kudatangi Berharap Secara Harapan Yang Terus Kususun Minggu Depan Aku Harus Membayar Penterakan Tidak Mungkin Aku Menunda Pembayaran Lagi Bisa Murka Budina Dengan Penuh Harap Aku Mematung Di Depan Sebuah Kantor Yang Cukup Besar Beberapa Security Terlihat Sedang Berbincang Di Sana Permisi Pak Saya Sedang Mencari Pekerjaan Apakah Disini Ada Lowongan Dengan Cukup Yakin Aku Bertanya Pada Beberapa Security Di Sana Di Luar Dugaan Walaupun Dengan Wajah Yang Sangar Mereka Menyambutku Dengan Hangat Silahkan Masuk Pak Kebetulan Perusahaan Ini Sedang Membutuhkan Karyawan Mari Saya Antarkan Ke Resepsionis Dengan Penuh Antusias Segera Ku Ikuti Bapak Security Itu Ku Lirik Kiri Kanan Kantor Berjat Putih Ini Benar-benar Luas Dan Megah Silahkan Tunggu Disini Saja Pak Setelah Sebelumnya Memperkenalkan Diri Dan Juga Menjelaskan Maksud Dan Tujuanku Akhirnya Aku Diantarkan Ke Sebuah Ruangan Yang Tertata Dengan Sangat Rapi Benar-benar Sebuah Perusahaan Yang Berkelas Hari Itu Interviewku Berjalan Dengan Memuaskan Bos Yang Mewawancara Iku Pun Seorang Yang Supel Dan Dia Benar-benar Tertarik Dengan CVku Aku Diterima Bekerja Di Perusahaan Itu Hari Kamis Lusa Aku Sudah Bisa Bergabung Dengan Mereka Wah Udah Tanggal 25 Nih Sebentar Lagi Si Bos Ngebagi Inslip Gaji Dengan Wajah Berseri-seri Pak Burhan Rekan Kerja Sekaligus Seniorku Mengagetkanku Sambil Membawa Secanggir Kopi Hitam Di Tangannya Gaji Pertama Nih Traktir Kitalah Sambil Menggodaku Dia melanjutkan Ocehannya Di pagi ini Boleh pak Tapi saya Lihat Gaji saya Dulu ya Takutnya Gak cukup Harus Bayar-bayar Utang Dulu pak Dengan Sedikit Tergakek Aku menimpali Pak Burhan Pak Burhan Memang Orang Yang Mudah Bergaul Baru Kenal Satu Minggu Saja Aku Sudah Merasa Pak Burhan Ini Seperti Mas Nur Mas Nur Apa Kabarnya Ya Kak Angkatku Itu Tidak Masalah Gak Saya Hanya Bercanda Saja Kok Tapi Kalau Kamu Memang Mau Traktir Kita Sih Tidak Masalah Dengan Mulut Terbuka Lebar Pak Burhan Kembali Menggodaku Iya Boleh Tuh Nasi Padang Juga Tidak Masalah Rian Kemudian Menimpali Dari Mejanya Sambil Pura-pura Mengambil Telepon Meja Di Depannya Siap Kalau Nasi Padang Besok Juga Bisa Tanpa Memperdulikan Mereka Aku Keluar Ruangan Menuju Toilet Di Ujung Gedung Kator Ini Arga Selip Gajik Kamu Saya Siman Di Meja Di Pawa Keyboard Aku Berpapasan Dengan Pak Dampar Dia Bos Yang Memang Wancaraku Bulan Lalu Kinerja Kamu Cukup Bagus Saya Suka Hasil Kerja Kamu Nanti Siang Saya Tunggu Kamu Di Ruangan Saya Jam Satu Setelah Makan Baik Pak Terima Kasih Aku Kemudian Menimpalinya Sambil Sedikit Tertunduk Kinerja Kamu Bagus Perusahaan Mengalami Kemajuan Beberapa Perusahaan Lain Mulai Tertarik Bekerja Sama Dengan Kita Baru Aku Masuk Ke ruangan Pak Dimas Langsung Menyebutku Dengan Hangat Saya Promosikan Kamu Menjadi Manager Penjualan Dengan Senyum Mengembang Pak Dimas Menyalemiku Serai Memberikan Beberapa Lembar Kertas Pelajari Ini Saya Yakin Kamu Bisa Memahaminya Dengan Cepat Tanpa Memberikan Kesempatanku Menjawab Pak Dimas Terus Menjelaskan Tugas Yang Akan Kujalani Mulai Besok Pagi Aku Telah Sah Menjadi Seorang Manager Di Divisi Penjualan Jujur Aku Tidak Bisa Menolak Dengan Tawarannya Kamu Terima 30 Juta Perbulan Itu Sudah Termasuk Tunjangan Japatan Menjelaskan Secara Rinci Tugas Dan Juga Kewajiban Yang Harus Kepikul Mulai Besok Pagi 30 Juta Pak Aku Benar Benar Tidak Percaya Dengan Apa Yang Keluar Dari Mulut Pak Dimas Iya Benar Kamu Juga Saya Sediakan Mobil Di Kantor Jadi Kamu Tidak Usah Menolak Kebetulan Divisi Penjualan Juga Sedang Kosong Jabatan Manager Dan Serius Pak Dimas Ini Kembali Meyakinkanku Yang Terlihat Sedikit Ragu Baik Pak Dengan Serang Hati Saya Terima Pak Tidak Banyak Berpikir Aku Menerima Promosi Jabatan Yang Begitu Cepat Mungkin Memang Kinerja Aku Yang Bagus Lirih Dengan Mulai Sedikit Congkak Mulai Hari Ini Arga Saya Tujuk Jadi Manager Divisi Penjualan Pagi Itu Pak Dimas Memperkenalkanku Kembali Setelah Sebulan Yang Lalu Aku Dikenalkan Sebagai Karyawan Baru Pagi Ini Aku Kembali Diperkenalkan Di Hadapan Rekan Rekanku Sebagai Seorang Manager Bagian Dari Perusahaan Ini Ryu Tepuk Tangan Dari Rekan Rekan Menyembutku Dengan Penuh Semangat Selamat Ya Arga Eh Maksud Saya Pak Arga Kamu Memang Pantas Mendapatkannya Pak Burhan Menyelamiku Sambil Mengucapkan Selamat Terima Kasih Pak Aku Hanya Bisa Tersenyum Sambil Menganggup Pelan Dua Bulan Sudah Berlalu Karirku Terus Menanjak Di Perusahaan Ini Penjualan Perusahaan Kami Semakin Pesat Setelah Aku Menjabat Sebagai Manager Divisi Penjualan Dengan Sedang Hati Aku Semakin Banyak Mendapatkan Bonus Yang Diberikan Perusahaan Sudah Lama Aku Tidak Mengabari Bapak Dan Juga Ibu Hati Kecilku Berbisik Benar Benar Rindu Hati Ini Sudah Lebih Dari Dua Bulan Aku Tidak Mengabari Bapak Dan Juga Ibu Di Kampung Assalamualaikum Pak Aku Beranikan Diri Untuk Menterpon Bapak Setelah Gaji Yang Kuterima Lebih Dari Cukup Satu Persatu Utang Dan Kebutuhan Sehari Hariku Dipenuhi Tidak Ada Lagi Tunggakan Kebudina Atau Kewarung Warung Seberang Kontrakan Untuk Menterpon Pun Hp Bututku Telah Kumusiumkan Beberapa Minggu Yang Lalu Waalaikumsalam Arga Suara Ibu Di Seberang Sana Terdengar Sedikit Terbata Dilanjutkan Dengan Pecahnya Tangis Ibu Kemana Saja Kamu Nak Kenapa Baru Telepon Ibu Sekarang Dengan Terisak Ibu Terus Menanyahiku Maafkan Aku Bu Kemarin Hp Arga Rusak Jadi Belum Sumpah Telepon Ke Rumah Aku Sedikit Berbohong Pada Ibu Suasana Benar-benar Terasa Canggung Aku Benar-benar Merasa Bersalah Kepada Bapak Dan Juga Ibu Bapak Kamu Bapak Kamu Suara Ibu Yang Terbata Terdengar Samar Di Selingi Tangisannya Yang Terdengar Pilu Bapak Kenapa Bu Aku Yang Mulai Penasaran Dengan Ucapan Ibu Tidak Sabar Mendengar Kelanjutan Dari Ucapan Ibu Itu Bapak Sudah Meninggal Arga Dua Bulan Yang Lalu Bapak Kamu Sudah Meninggal Dengan Suara Berat Yang Terbata Batah Juga Ibu Memberitahukan Apa Yang Terjadi Hari Itu Dimana Bapak Meninggalkan Kami Untuk Selama Lamanya Tanpa Terasa Lutut Ini Benar-benar Rapuh Aku Limbung Dan Terjatuh Di Lantai Orang Yang Paling Kusayang Itu Telah Meninggalkan Kami Untuk Selamanya Tanpa Ada Perpisahan Sebelumnya Air Mataku Mulai Menetes Membasahi Pipi Aku Pun Terisak Menyesal Kenapa Tidak Aku Menghubungi Bapak Dari Dulu Selamat Jalan Bapak Semoga Amal Ibadahmu Diterima Di Sisinya Halo Bro Apa Kabar Aku Membuka Pembicaraan Siang Ini Setelah Melepas Penat Aku Coba Menghubungi Nomor Baru Andi Ya Semenjak Kami Bekerja Di Kalimantan Andi Memang Beberapa Kali Berganti Nomor Apa Men Udah Lama Nih Gak Telepon Gue Kemana Aja Loh Andi Menjawab Pertanyaanku Dengan Menghubung Gebu Sudah Dua Bulan Sejak Andi Pindah Ke Kota Tetangga Aku Belum Sempat Menghubungi Andi Main Main Lah Sini Atau Kekontrakan Gue Masih Dikontrakan Lama Nih Aku Mencoba Mengajak Andi Bertemu Hanya Segedar Melepas Rindu Sudah Lama Sekali Tidak Bertemu Sabat Lama Dari Operulan Itu Kami Sepakat Untuk Bertemu Di Kantor Besok Jam Makan Siang Andi Ke Kantor Kebetulan Hari Itu Dia Mendapat Jata Libur Bapak Meninggal Dunia Dik Dua Bulan Yang Lalu Gue Baru Tahu Sekarang Siang Yang Terik Di Belakang Kantor Bercat Putih Itu Aku Biasa Menyendiri Disana Ada Sebuah Taman Yang Cukup Asri Namun Jarang Kerewan Yang Bersantai Disini Hanya Aku Yang Hampir Setiap Jam Istirahat Bersantai Disini Hanya Untuk Melepas Penat Dari Pekerjaan Yang Menguras Otak Hampir Setiap Hari Takdir Dengan Sedikit Nanar Andi Menenangkanku Ya Walaupun Aku Tahu Ini Sudah Takdir Tapi Aku Merasa Sangat Bersalah Ya Karena Aku Baru Tahu Dua Bulan Setelah Kepergian Bapakku Sendiri Ya Kamu Doakan Saja Yang Terbaik Buat Bapak Kamu Itu Sekuat Apapun Kita Menolak Itu Sudah Takdir Tuhan Kita Harus Menerimanya Dengan Lapang Dada Kembali Andi Menenangkanku Aku Hanya Bisa Diam Mematu Pikiranku Mulai Mengingat Masa Masa Lalu Masa Masa Indahku Dengan Bapak Aku Merindukan Semuanya Arga Kenapa Kamu Tengah Berbel Seperti Itu Sekelebat Bayangan Bapak Yang Semula Memeluku Berubah Menjauh Wajahnya Pucat Terlihat Begitu Menderita Astagfirullah Aku Tersadar Dari Lamunanku Kenapa Amin Lo Diajak Ngobrol Malah Bengong Andi Terlihat Heran Melihat Tingkahku Walau Dia Terlihat Santai Sekali Mungkin Dia Memalumi Dengan Apa Yang Aku Alami Saat Ini Tidak Terasa Jam Istirahat Sudah Habis Segera Andi Perpamitan Padaku Lain Kali Gue Main Kekontrakan Gak Jangan Lupa Sediain Makanan Yang Banyak Lo Kan Sekarang Udah Jadi Bos Sambil Terkekeh Andi Berlahan Menjauhiku Setelah Mencurahkan Isi hati Yang Selama Ini Aku Pendam Sedikit Demi Sedikit Aku Bisa Kembali Berusaha Tegar Dan Menguatkan Hati Ini Gampang Lo Datang Aja Ke Rumah Tapi Jangan Lupa Kabarin Dulu Jangan Dadakan Sambil Berlalu Perjagapanku Dengan Andi Ku Akhiri Saat Itu Ya Saat Itu Saat Semua Terasa Begitu Cepat Baru Lima Menit Berlalu Suara Kelakson Kendaraan Besar Terdengar Begitu Nyaring Di Depan Kantor Beberapa Seguriti Berlarian Keluar Disana Terletak Seorang Pemuda Berjaget Kulit Dengan Motor Yang Rusak Parah Aku Yang Masih Mematung Di Halaman Belakang Sontak Berlari Menuju Gerbang Kantor Ada Apa Pak Aku Pertanya Pada Salah Satu Seguriti Yang Jaga Disana Aku Melihat Orang Orang Mulai Berkerumun Dan Memadati Jalanan Aku Berusaha Melihat Apa Yang Terjadi Aku Mendesak Masuk Andi Aku Berujar Liri Sahabat Saperjuangan Kepalanya Pecah Terdendas Ban Mobil Barang Itu Helem Batok Yang Ia Kenakan Tidak Banyak Membantu Menyelamatkan Nyawanya Ampun Pak Saya Tidak Lihat Dia Keluar Dari Gerbang Sopir Mobil Itu Meminta Ampun Beberapa Orang Warga Mulai Memberikan Bokeh Mentah Pada Sopir Yang Malang Itu Kalau Bawa Mobil Lihat Jalan Bajingan Kau Pasti Simu Itu Nembak Menurut Warga Semuanya Menghakimi Sopir Truk Yang Mengaku Tidak Melihat Andi Keluar Dari Gerbang Itu Bawa Dia Ke rumah Sakit Gunakan Ambulan Kantor Cepat Dengan Mengandalkan Kekuasaan Aku Memperintah Sekuriti Kantor Untuk Membawa Andi Ke rumah Sakit Darah Menetes Dengan Deras Dari Kepala Andi Saat Dinaikkan Ke Mobil Ambulan Darah Darah Itu Seakan Mengalir Darah Segar Itu Benar Benar Membuatku Pusing Tanpa Terasa Aku Mulai Limbung Sebelum Aku Tidak Satarkan Diri Segera Saja Aku Masuk Kedalam Kantor Dan Mencoba Menghubungi Keluarga Andi Walau Ini Akan Menjadi Berita Yang Tidak Pernah Ingin Didengar Oleh Mereka Andi Sahabat Karirku Sahabat Yang Selalu Ada Saat Aku Suka Maupun Duka Tempat Berbagai Keluk Kesah Itu Kini Telah Pergi Untuk Selama Lamanya Bu Minggu Depan Aku Akan Pulang Arga Kangen Sama Ibu Aku Mengirimkan Pesan Singkat Pada Ibu Pagi Ini Aku Benar Sudah Meridungan Ibu Dengan Gaji Yang Cukup Besar Aku Dengan Mudah Menyisihkan Bagian Uangku Dalam Dua Bulan Terakhir Aku Sudah Bisa Untuk Pulang Kampung Menemui Ibu Pak Minggu Depan Saya Isin Seminggu Ada Urusan Yang Harus Saya Lakukan Dan Saya Selesaikan Di Jawa Aku Mengajukan Isin Kepada Pak Dimas Direktur Perusahaan Yang Selama Ini Selalu Baik Sekali Kepadaku Ada Perlu Apa Kok Sampai Harus Pulang Ke Jawa Dengan Sedikit Heran Pak Dimas Bertanya Seolah Menyelidik Kepadaku Tidak Bapa Pak Aku Hanya Rindu Keluarga Saja Sambil Sedikit Malu Aku Berusaha Jujur Kepada Pak Dimas Oke Saya Berikan Kamu Cuti Satu Minggu Tapi Sampai Akhir Tahun Ini Kamu Tidak Boleh Mengambil Cuti Lagi Sambil Tersenyum Rahmah Pak Dimas Mengizinkanku Untuk Mengambil Cuti Mulai Hari Senin Depan Suasana Hussein Sastra Negara Begitu Sibuk Hari Itu Jam Masih Menunjukkan Pukul Tujuh Pagi Aku Dan Juga Sebuah Tas Gendong Di Tangan Sudah Berada Di Antara Kerumunan Orang Yang Telah Bersiap Beraktivitas Di Pagi Ini Taksi Pak Seorang Supir Taksi Mengambil Aku Karena Memang Aku Belum Mengkarter Kendaraan Untuk Kekampung Halaman Akhirnya Setelah Bernegosiasi Aku Sebakat Menggunakan Jasanya Untuk Melewati Cipali Menuju Ke Rumah Ibu Sudah Gangan Juga Aku Ingin Cepat Bertemu Dengan Ibuku Di Jalan Depan Ambil Kanan Ya Pak Tidak Terasa Perjalanan Yang Memakan Waktu Hampir Tiga Jam Ini Akhirnya Telah Sampai Di Pertigaan Terakhir Setelah Hampir Lima Tahun Tidak Banyak Perubahan Yang Terjadi Di Kota Ini Terima Kasih Pak Sambil Memberikan Beberapa Lembar Uang Rupiah Aku Kemudian Keluar Dari Mobil Percat Biru Percat Itu Tidak Lupa Aku Tenteng Tas Gendong Yang Tidak Begitu Penuh Dengan Beberapa Oleh-oleh Yang Sengaja Aku Bawa Dari Kalimantan Assalamualaikum Aku Mengutuk Pintu Rumah Yang Mulai Sedikit Berdebu Rumah Ini Tidak Begitu Ramai Selepas Kepergian Bapak Ibu Hanya Tinggal Sendiri Di Rumah Ini Miris Rasanya Hati Ini Ingin Rasanya Keputar Waktu Itu Waktu Dimana Aku Berpamitan Dengan Ibu Dan Juga Bapak Untuk Mengais Reseki Di Luar Pulau Waalaikumsalam Suara Yang Begitu Lembut Menyahut Dari Dalam Pelanaman Pasti Pintu Bercat Coklat Pudar Itu Mulai Terbuka Memperlihatkan Ibu Yang Begitu Anggut Dengan Kebaya Khasnya Walau Usianya Yang Tidak Lagi Muda Tapi Ibu Begitu Terlihat Anggun Di Mataku Arga Setetes Air Mata Mengalir Dari Pelupuk Matanya Tidak Kuasa Ibu Menahan Haru Sudah Hampir Lima Tahun Lamanya Akhirnya Ibu Bisa Memelukuh Arat Maafin Arga Bu Arga Baru Bisa Pulang Sekarang Dengan Nada Berat Satu Persatu Rasa Penyesalan Memenuhi Relung Di Hati Ini Tidak Kuasa Rasanya Aku Menahan Tangis Tangis Ku Pecah Saat Itu Tidak Berdiri Dengan Kumis Tipis Dan Mulai Menghiasi Pemuda Berusia Hampir 27 Tahun Ini Aku Merasa Seperti Bocah Kecil Bocah Yang Selalu Tenang Saat Berada Di Pelukan Ibunya Semua Sudah Takdir Nak Kamu Harus Mengikhlaskan Bapak Dengan Lirih Ibu Berusaha Tegar Walau Kutahu Hatinya Ini Pasti Terluka Tidak Mudah Bagi Ibu Mengikhlaskan Kebergian Bapak Tapi Takdir Berkata Lain Walau Mereka Selalu Bersama Kini Harus Terpisah Oleh Jurang Yang Tidak Bisa Mereka Lalui Berdua Hampir Setengah Jam Aku Dan Juga Ibu Tenggelam Dalam Kenangan Dan Kesenduhan Ini Kusaka Air Mata Yang Terus Mengalir Membasahi Bibinya Yang Mulai Keribut Dimakan Waktu Kamu Makan Dulu Arga Ibu Sudah Masak Makan Kesukaan Kamu Pasti Kamu Lapar Kan Sambil Tersenyum Ibu Memimpinku Ke Dapur Dapur Yang Dulu Kami Gunakan Untuk Makan Bersama Kembali Memanggil Ibu Liri Tidak Kuasa Aku Menantang Kembali Air Mataku Terore Jatuh Selama Ini Ibu Hanya Sendiri Di Rumah Ini Tidak Ada Yang Menemani Di Hari Senjanya Makan Yang Banyak Ya Nak Ibu Sudah Siapkan Semuanya Sambil Tersenyum Ibu Mengambilkanku Sepering Nasi Diambilnya Beberapa Lauk Yang Telah Disiapkan Ibu Semuanya Makanan Yang Paling Aku Sukai Seenak Apapun Makanan Di Restoran Yang Aku Makan Tidak Pernah Ada Satupun Yang Menandingi Masakan Ibuku Walau Hanya Sambal Dan Ikan Asin Yang Dihidankannya Dua Hari Sudah Aku Berada Di Rumah Ibu Sudah Cukup Aku Beristirahat Dan Berjalan Segedar Untuk Bernostalgia Aku Rindu Masa Kecilku Rindu Masa Indah Yang Gua Ibu Sepertinya Tidak Enak Badan Sambil Membarengkan Tubuhnya Di sofa Lusuh Suara Ibu Sedikit Berbisi Kepadaku Ibu Sakit Nanti Siang Arga Belikan Bu Kebetulan Hari Ini Arga Memain Kekota Aku Membalas Bisingan Ibu Dengan Pelan Ku Usap Keningnya Suhu Badannya Terasa Begitu Hangat Pak Saya Beli Minyak Angin Pak Aku Mengambiri Sebu Apotek Yang Tidak Jauh Dari Rumah Sebelum Kekota Aku Sempatkan Membeli Obat Untuk Ibuku Dulu Tujuan Gua Hari Ini Adalah Kekota Untuk Membeli Beberapa Oleh Oleh Untuk Rekan Kerjaku Di Kalimantan Aku Ingat Pak Buruhan Minta Dibelikan Batik Yang Memang Oleh Khas Kotaku Ini Baru Keluar Dari Apotek Kurogo Kantong Celanaku Untuk Mengambil HP Aku Akan Mengirim Pesan Ke Rekan Kerjaku Yang Lain Mungkin Mereka Juga Ada Yang Mau Dibelikan Oleh Ah Sial HP Ketinggalan Di Rumah Segera Ku Berhentikan Angkot Yang Lewat Niatku Ke Kota Ku Urungkan Sementara Di Zaman Modern Seperti Ini Hampar Rasanya Sehari Tanpa HP Di Tangan Assalamualaikum Aku Mengetuk Pintu Rumah Tidak Ada Jawaban Dari Dalam Apakah Ibu Sudah Tidur Aku Bergumam Dalam Hati Bu Arga Sudah Pulang Aku Kembali Berteriak Kalau Ibu Ia Sedang Di Dapur Ya Mungkin Beliau Tidak Mendengarnya Aku Kembali Mengetuk Pintu Itu Tapi Tidak Ada Sautan Ataupun Jawaban Dari Ibu Aku Pun Mencoba Mendorong Pintu Itu Terbuka Pintu Itu Tidak Terkunci Segera Aku Masuk Kedalam Dengan Sedikit Tergopo Aku Hampir Ibu Yang Terbaring Di Sofa Seperti Terakhir Kali Aku Melihatnya Dengan Posisi Yang Sama Ibu Masih Terbaring Di Sofa Itu Namun Aku Kaget Bukan Main Ibu Pocat Pasih Pulamatanya Melotot Hampir Keluar Memperlihatkan Urat Urat Venanya Yang Merah Mulutnya Mengang Lebar Memperlihatkan Ekspresi Ketakutan Yang Bertriak Histeris Membuat Beberapa Tetangga Terdekat Berbondong Memenuhi Ruang Tamu Yang Terasa Begitu Sembit Ibu Aku Tidak Kuasa Menang Tangis Tangis Ku Pecah Saat Itu Apa Yang Terjadi Dengan Ibuku Kenapa Pertemuan Ini Menjadi Pertemuan Terakhir Ku Dengan Ibu Aku Benar Benar Putus Asa Tidak Kuat Rasanya Menerima Kenyataan Ibu Harus Meninggalkanku Secepat Ini Sudah Hampir Seminggu Sepeninggal Ibu Aku Masih Belum Meninggalkan Kota Ini Dengan Berat Hati Aku Minta Cuti Tambahan Ke Kantor Dan Kantor Dengan Pengertian Memberikanku Perpanjangan Cuti Karena Ini Memang Musibah Kita Tidak Tau Kapan Ajal Akan Menjemput Rumah Ini Terasa Sunyi Aku Hanya Sendiri Sepi Aku Mengingat Ibu Aku Mengingat Bapak Kenapa Semua Pergi Meninggalkanku Tidak Terasa Aku Larut Dalam Kesedihan Aku Tidak Bisa Menerima Kenyataan Ini Sampai Akhirnya Aku Terbaring Di Ruang Tamu Ini Di Sofa Lusuh Dimana Aku Menemukan Ibu Sudah Tidak Bernyawa Tergeletak Di Sana Kenapa Kamu Tega Melakukan Ini Semua Arga Apa Salah Kami Dengan Suara Lirih Aku Tatapan Kosong Astagfirullah Dengan Keringat Membanjiri Hampir Seluruh Tubuhku Aku Terbangun Di Malam Yang Sunyi Ini Gelap Sekali Mungkin Mati Lampu Aku Mencoba Meraba-raba Dan Mengingat Jalan Menuju Dapur Aku Benar-benar Haus Mungkin Aku Harus Segera Minum Untuk Melepas Dahaga Setelah Permimpi Aneh Saat Terlap Tadi Arga Aku Mendengar Suara Lirih Memanggilku Dengan Penerawangan Cahaya Yang Minim Aku Celingukkan Di Dapur Yang Gelap Ini Tidak Ada Siapapun Disini Selain Aku Dan Kegelapan Arga Kenapa Kamu Lakukan Semua Ini Apa Salah Kami Kali Ini Aku Mendengar Dengan Jelas Aku Hafal Betul Itu Suara Andi Tapi Bukankah Andi Sudah Meninggal Beberapa Bulan Yang Lalu Angin Dingin Tiba-tiba Saja Menelisik Membelai Tengkuku Mendadak Seluruh Puluh Romaku Berdiri Dari Kegelapan Samar-samar Aku Melihat Bayangan Andi Bayangan Bapak Dan Bayangan Ibu Diselimuti Kegelapan Aku Melihat Mereka Semua Menunduk Dengan Tangan Dan Juga Kaki Sebagai Tumpuan Ketikanya Menatapku Dengan Nanar Seutas Tali Longgar Membelengku Mereka Bertiga Tolong Kami Arga Tolong Kami Suara Bapak Terdengar Begitu Pilu Kucoba Kucok Mataku Mungkin Aku Terlalu Kelelahan Mereka Tetap Ada Di Kegelapan Suara Suara Lolongan Suara Kegelisahan Menyelip Muti Dan Memenuhi Dapur Yang Gelap Ini Aku Tidak Mengerti Apa Yang Terjadi Jutaan Suara Menghagi Miku Semua Ini Akibat Perbuatan Kamu Menembelkan Kami Kamu Tengah Berbuat Seperti Itu Arga Apakah Kamu Sudah Senang Sekarang Aku Menutup Kedua Telingaku Mataku Kubejamkan Mungkin Aku Hanya Bermimpi Aku Histeris Dengan Kejadian Ini Aku Terpojok Mereka Semua Mengendus Dengan Mendekat Seolah Akan Menerkam Ku Di Atas Mereka Aku Melihat Kabut Yang Lebih Bekat Mengalahkan Bekatnya Malam Aku Bisa Melihat Sebuah Mata Merah Menyala Mata Itu Menatap Tajam Ke Arahku Seakan Telah Berhasil Mendapatkan Semua Yang Dia Inginkan Mata Itu Benar-benar Mengintimidasiku Aku Pun Limbung Tidak Mengerti Dengan Apa Yang Terjadi Akhirnya Aku Tidak Satarkan Diri Dalam Kekalapan Malam Ini Berat Sekali Kepalaku Aku Memegang Kepalaku Yang Sedikit Pusing Bayangan Semalam Benar-benar Membuatku Tidak Sadarkan Diri Aku Benar-benar Tidak Mengerti Dengan Semua Itu Semalaman Mungkin Aku Tertidur Disini Mimpi Itu Benar-benar Seperti Nyata Aku Aku Yakin Semalam Itu Hanya Mimpi Tapi Kenapa Aku Sampai Tidur Di Dapur Bukankah Semalam Aku Tidur Di Ruang Tamu Apakah Ini Benar-benar Nyata Beberapa Pertanyaan Muncul Di Pikiranku Aku Tidak Tahu Harus Bagaimana Aku Tidak Tahu Apa Yang Harus Aku Lakukan Sekarang Matahari Pagi Mulai Masuk Menerobos Celat-celat Jendela Rumah Ibu Pagi Ini Aku Berniat Untuk Kembali Ke Kalimantan Tidak Kuat Rasanya Aku Tetap Tinggal Di Rumah Ini Bayangan Bapak Atau Ibu Selalu Hadir Di Setiap Mimpiku Mungkin Lebih Baik Aku Ke Kalimantan Saja Aku Butuh Ketenangan Aku Biarkan Rumah Ini Kosong Atau Mungkin Biktia Bisa Mengisi Rumah Ini Batinku Dengan Lirih Mungkin Di Kalimantan Kesedihan Setelah Ditinggal Oleh Orang Yang Paling Khusayang Assalamualaikum Wak Aku Bertamu Kerumah Waodah Dia Adalah Kakak Kandung Bapak Di Rumahnya Yang Tidak Luas Ini Dia Menghabiskan Masa Tuhanya Bersama Suaminya Dan Adik Satu-satunya Yang Tersisa Setelah Kebergian Bapak Biktia Menjadi Adik Waodah Satu-satunya Wa Assalam Arga Sambil Membuka Pintu Waodah Mempersilahkan Aku Masuk Ayo Silahkan Masuk Kamu Yang Sabar Ya Nak Dengan Wajahnya Yang Keriput Waodah Mempersilahkan Aku Masuk Dengan Kontai Aku Pun Memasuki Gumpuk Tua Yang Terasa Begitu Hangat Biktia Ada Wak Sambil Duduk Di Sofa Usang Aku Bertanya Keberadaan Biktia Mungkin Dengan Biktia Mengisi Rumah Itu Rumah Itu Tidak Akan Terpengkalai Dan Juga Menakutkan Ada Bibi Kamu Lagi Di Dapur Ada Apa Tole Sambil Memanggil Biktia Waodah Menyodorkanku Segelas Air Putih Yang Langsung Kuminum Dan Kemudian Meluncur Di Tenggorokanku Saya Saya Kalimantan Kalimantan Lagi Saya Naik Pesawat Malam Jadi Siang Ini Saya Ke Bendara Lagi Aku Membuka Percakapan Sebelum Masuk Ke Inti Pembicaraanku Dengan Biktia Maksudnya Apakah Biktia Tidak Keberatan Jika Saya Meminta Biktia Tinggal Di rumah Ibu Sama Bapak Biar Rumah Ada Yang Murus Aku Melanjutkan Bicaraku Dengan Nada Sedikit Memohon Aku Yakin Biktia Mau Tinggal Di rumah Ibu Karena Selama Ini Sepeninggal Suaminya Biktia Hanya Mampu Menumpang Hidup Di rumah Waoda Satu-satunya Rumah Peninggalan Almarhum Suaminya Sudah Disita Oleh Bang Beberapa Tahun Yang Lalu Kamu Yakin Mau Kekalimantan Secepat Ini Lih Hanya Itu Yang Keluar Dari Mulut Biktia Tidak Ada Kata Iya Atau Tidak Atas Pertanyaanku Itu Iya Bik Siang Ini Arga Mau Nyekar Kemakam Bapak Sama Ibu Sekalian Pamit Mau Berangkat Lagi Ke Kalimantan Aku Menimbali Biktia Yang Sedikit Ragu Dengan Keputusanku Jadi Apakah Biktia Mau Aku Kembali Mengulang Pertanyaanku Kali Ini Diikuti Dengan Anggukan Biktia Yang Membuatku Sedikit Lega Ya Aku Lega Karena Rumah Bapak Dan Juga Ibu Tidak Akan Kosong Dan Menjadi Rumah Yang Menyeramkan Setelah Berbahasa Basi Dengan Wa Oda Dan Juga Biktia Aku Pun Pamit Untuk Nyekar Kemagam Bapak Dan Ibu Aku Akan Berpamitan Untuk Kembali Ke Kalimantan Malam Nanti Karena Jarak Kota Ini Dengan Bandung Kurang Lebih Tiga Jam Aku Harus Sudah Berangkat Dari Jam Tiga Sore Konyol Juga Jika Aku Harus Tertinggal Oleh Pesawat Yang Telah Aku Pesan Melalui Aplikasi Online Itu Tanah Berkuburan Dimanapun Berada Memang Selalu Menyeramkan Suasana Begitu Sepi Saat Aku Mulai Masuk Kepelataran Peristirahatan Terakhir Itu Aku Menatap Lurus Kedepan Setapak Demi Setapak Kulanggahkan Kakiku Masuk Kedalam Semakin Dalam Suasana Begitu Sunyi Semakin Gelap Semakin Sepi Kuperhatikan Sekitar Kiri Kanan Di Tanah Yang Cukup Tinggi Aku Melihat Segunduk Tanah Yang Masih Terlihat Agak Basah Kudekati Kundukan Tanah Itu Tertulis Nama Dalam Sebuah Nisan Kayu Mina Binti Haji Makmun Disampingnya Tertancap Juga Sebuah Nisan Yang Sudah Cukup Lusuh Hendra Bin Burhan Bapak Ibu Aku Berujar Lirih Maafkan Arga Pak Bu Sedikit Sembab Aku Panjatkan Beberapa Doa Yang Kuhafalkan Saat Mengaji Beberapa Tahun Yang Lalu Semoga Bapak Dan Ibu Tenang Di Sisinya Sambil Kutaburkan Beberapa Bunga Yang Kubawa Kusiramkan Sepotol Air Mineral Di Atas Gundukan Tanah Merah Itu Aku Pun Segera Berbalik Meninggalkan Mereka Yang Tertidur Lelap Di Dalam Damai Arga Suara Lirih Itu Terdengar Di Antara Sepoy Sepoy Angin Yang Memainkan Kelopak Bunga Kampoja Putih Sontak Aku Berbalik Dan Mencari Siapa Yang Memanggil Ku Suara Itu Lirih Suara Itu Aku Mengenalnya Dengan Baik Itu Sunyian Ini Tidak Ada Satupun Orang Yang Aku Temukan Hanya Angin Sepoy Sepoy Dan Juga Nisan Lusuh Yang Tertancap Di Gundukan Tanah Yang Hampir Rata Dengan Tanah Itu Segera Aku Kemudian Beranjak Dari Pemakaman Itu Kupesan Taksi Online Untuk Mengantarkan Aku Ke Bandara Dua Jam Sudah Perjalanan Udara Aku Tempuh Tepat Pukul Sepuluh Malam Aku Sudah Tiba Kembali Di Kalimantan Aku Sudah Menghubungi Sopir Kantor Dan Meminta Dia Untuk Menjemput Ku Di Bandara Karena Aku Memiliki Jabatan Di Kantor Tidak Susah Untuk Meminta Tolong Sopir Sekedar Untuk Menjemput Ku Di Bandara Dan Mengantarkan Ke Kontrakan Satu Jam Perjalanan Aku Tempuh Akhirnya Aku Tiba Di Kontrakan Budina Kontrakan Yang Sudah Dua Tahun Lamanya Aku Tempati Kontrakan Petak Yang Hanya Selawas 3x4 Meter Ini Terasa Begitu Nyaman Jatuh Bangun Aku Di Kota Ini Dia Yang Menjadi Saksi Bisunya Terima Kasih Pak Aku Kemudian Mengucapkan Terima Kasih Kepada Sopir Kantor Itu Sambil Memberikan Beberapa Lembar Uang Rupiah Sebagai Ganti Uang Lembur Yang Biasa Driver Dapatkan Aku Segera Beberapa Penghuni Kamar Lain Telah Terlelap Dalam Peraduannya Kurepakan Diriku Di Atas Kasur Yang Begitu Empuk Ya Walaupun Kasur Ini Telah Begitu Lusuh Tapi Begitu Terasa Empuk Di Tubuhku Itulah Sebabnya Tidak Aku Ganti Walaupun Aku Memiliki Uang Lebih Untuk Membeli Kasur Baru Tanpa Terasa Rasa Lelah Meremukkan Tubuhku Aku Punya Terlelap Di Dalam Kamar Yang Mulai Dingin Ini Arga Apa Kamu Tega Melihat Kami Seperti Ini Apa Mau Kamu Arga Inikah Yang Kamu Inginkan Pertanyaan Pertanyaan Itu Kembali Muncul Satu Persatu Wajah Wajah Itu Mengintimidasiku Seolah Semua Yang Terjadi Pada Mereka Adalah Kesalahanku Ibu Bapak Dan Andi Mereka Semua Meratapku Dengan Tetapan Nanar Kenapa Aku Terus Bermimpi Seperti Ini Apa Salahku Aku Kembali Terbangun Kulirik Jam Tanganku Baru Satu Jam Aku Terlelap Kenapa Mimpi Itu Muncul Lagi Kenapa Itu Begitu Nyata Kembali Beribu Pertanyaan Memenuhi Otaku Apakah Kepergian Mereka Ada Sangat Paut Dengan Ku Aku Yang Berpikir Keras Tidak Mungkin Ini Hanya Mimpi Belaka Aku Telah Bermimpi Ini Sejak Kepergian Ibu Itu Artinya Aku Sudah Bermimpi Seperti Ini Hampir Dua Minggu Apa Maksud Dari Semua Ini Malam Itu Kembaliku Coba Menutup Mataku Rasa Lola Benar-benar Memaksaku Untuk Segera Terbejam Baru Sekitar Lima Menit Aku Memacamkan Mata Prang Suara Piring Pecah Itu Mengagetkanku Piring Yang Kusimpan Di Atas Meja Itu Dengan Sendirinya Jatuh Menimpa Sepatu Yang Kusimpan Di Bawah Meja Kecil Itu Dasar Tikus Keterlaluan Mengganggu Istirahat Saja Ini Aku Mengubah Dalam Hati Ya Kalau Bukan Tikus Lantas Apalagi Karena Tidak Ada Kucing Di Ruangan Ini Jadi Aku Pastikan Itu Adalah Perbuatan Tikus Nakal Tanpa Aku Bereskan Pecahan Piring Itu Aku Kembali Berusaha Memacamkan Mata Namun Tiba-tiba Segelebat Bayangan Muncul Menuju Kamar Mandi Apa Itu Segera Aku Tersadar Ini Bukan Mimpi Ini Nyata Aku Melangkah Mengendap Ke Kamar Mandi Mencari Tahu Bayangan Apa Yang Barusan Kulihat Seujung Mata Dengan Langkah Yang Pelan Kubuka Perlahan Pintu Kamar Mandi Yang Tertutup Takut Takut Ada Wah Betapa Terkejutnya Aku Disana Aku Melihat Bapak Terduduk Di Samping Ember Kecil Matanya Menatapku Dengan Tajam Dan Nanar Tolong Bapak Arga Bapak Tidak Kuat Dengan Siksaan Ini Dengan Darah Segar Yang Bercucuran Bapak Menatapku Pilu Aku Benar Benar Tidak Percaya Nyaliku Menciut Aku Perlahan Mundur Menjauhi Bapak Bapak Aku Berujaliri Tidak Percaya Dengan Apa Yang Aku Lihat Bapak Menatapku Dengan Penuh Kebencian Apa Yang Aku Lakukan Sampai Membuat Bapak Begitu Membenciku Belum Sepat Aku Pertanya Pada Bapak Saat Aku Bergedip Bapak Sudah Tidak Ada Disana Mungkin Aku Salah Lihat Atau Ini Hanya Halusinasi Aku Kembali Menuju Kasur Lusuhku Subuh Sudah Hampir Datang Mata Ini Benar-benar Sudah Tidak Bisa Menahan Lagi Kantuk Yang Begitu Barat Jam Sepuluh Siang Aku Sudah Terbangun Kepalaku Terasa Begitu Pusing Kurangkai Satu Persatu Kejadian Yang Kualami Akhir Ini Kenapa Aku Sampai Berhalusinasi Bertemu Dengan Bapak Ibu Ataupun Andi Yang Seolah Meminta Bantuanku Dengan Tetapan Mereka Yang Benci Apakah Semua Ini Salah Aku Hanya Bisa Termenung Mungkin Aku Telah Melupakan Tuhanku Terlalu Jauh Aku Harus Mendoakan Mereka Dengan Lebih Husuk Lagi Menjelang Zuhur Aku Pun Kemudian Menuju Ke Masjid Besar Di Kota Ini Tidak Jauh Dari Kantor Lama Aku Dulu Di Kantor Lama Aku Sering Kesana Untuk Solat Berjamaah Sudah Lama Rasanya Aku Meninggalkan Kewajibanku Itu Assalamualaikum Setelah Melaksanakan Solat Zuhur Berjamaah Aku Dihampiri Seorang Lelaki Bersorban Janggut Putihnya Telah Dia Cukur Sampai Habis Aku Mencoba Mengingat Ustadz Yang Menyapaku Ini Sepertinya Tidak Asing Aku Pernah Mengenalnya Wa Atau Sambil Terus Mengingat Lelaki Parubaya Itu Aku Menjawab Salamnya Sambil Mencium Pugung Tangannya Itu Yang Selalu Bapak Ingatkan Saat Aku Bertemu Dengan Orang Yang Lebih Tua Dariku Sudah Lama Saya Tidak Melihat Kamu Kesini Masih Ingat Saya Kan Saya Tapa Ustadz Itu Kembali Menegurku Ya Memang Hampir Dua Tahun Yang Lalu Aku Bercama Disini Setelah Itu Hampir Tidak Pernah Aku Melakukan Kewajibanku Sebagai Seorang Muslim Kya Tapa Aku Berujar Liri Seolah Mengerti Dengan Permasalahan Yang Kualami Kya Tapa Ini Mencoba Menenangkanku Kenapa Kamu Merenung Jika Tidak Keberatan Ceritakan Kepada Saya Mungkin Saya Bisa Membantu Dengan Ada Yang Tenang Kya Tapa Mencoba Menenangkanku Dengan Mantap Aku Menceritakan Satu Persatu Kejadian Yang Menimpaku Dari Awal Pertemuan Dengan Bahwa Luyo Hingga Kepergian Orang Yang Aku Cintai Takdir Itu Sudah Dituliskan Oleh Yang Maha Kuasa Kamu Harus Sabar Menghadapi Semua Ini Dengan Panjang Lebar Kya Tapa Memberikan Tau Siahnya Kepadaku Sedikit Demi Sedikit Keimanan Yang Telah Pudar Itu Kini Menjadi Kembali Hadir Di Relung Hatiku Lantas Bagaimana Kya Saya Tidak Ingin Orang Yang Saya Cintai Tersiksa Aku Mengibah Kepada Kya Tapa Berharap Beliau Mampu Memberikan Pencerahan Atas Permasalahanku Ini Doakan Saja Mereka Semoga Mereka Tenang Di Sisinya Kya Tapa Kembali Menenangkanku Sambil Pamit Karena Ada Pengajian Di Musola Pondoknya Kya Tapa Ini Akhirnya Pergi Meninggalkanku Kamu Temui Lagi Mbah Walu Yo Jika Ada Perjanjian Dengannya Segera Kamu Batalkan Dan Jangan Lupa Untuk Sholat Taubat Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Apa Yang Dilakukan Ambanya Itu Pesan Terakhir Kya Tapa Sebelum Menghilang Di Ujung Jalan Sana Aku Pun Hanya Bisa Bersimpuh Aku Termenung Kulaksanakan Sholat Taubat Dengan Sungguh Sungguh Air Mataku Mengalir Deras Menyadari Apa Yang Telah Aku Lakukan Selama Ini Aku Telah Tersesat Begitu Jauh Tidak Ada Yang Bisa Aku Lakukan Lagi Penyesalan Tidak Bisa Mengembalikan Semuanya Aku Hanya Menatap Nanar Langit Malam Ini Bintang Bersinar Begitu Terang Rembulan Seakan Mencecarku Dengan Jutaan Tanya Aku Hanya Diam Nasi Benar Benar Membuat Semua Ini Berjalan Tidak Sesuai Dengan Yang Ku Impikan Semua Bapak Ibu Dan Juga Andi Tidak Mungkin Bisa Kembali Lagi Menikmati Dunia Ini Aku Benar Benar Tidak Bisa Berpikir Cernih Kala Itu Dengan Sepatol Anti Nyamuk Di Tanganku Mungkin Aku Harus Menyelesaikan Ini Segera Mungkin Atau Aku Harus Menghadapi Kenyataan Pahit Lainnya Memang Mereka Tidak Akan Tahu Apa Yang Terjadi Sesungguhnya Denganku Tapi Di Malam Ini Malam Kelabu Aku Sudah Tidak Bisa Seperti Ini Maafkan Arga Pak Bu Arga Menyesal Telah Melakukan Kebodohan Ini Dengan Mantap Seteguk Dua Teguk Anti Nyamuk Mulai Memenuhi Lampungku Reaksinya Benar Benar Spontan Segera Lampungku Terasa Mual Panas Dan Nyari Bui Busa Mulai Menetes Sedikit Demi Sedikit Dari Mulutku Kepalaku Mulai Pening Pandanganku Kabur Dan Semuanya Telah Berakhir Aku Arga Dan Indra Aditya Warman Ditemukan Terpucurkaku Di Belakang Rumah Dinas Di Jalan Ini Di Bawah Pohon Mangga Yang Sangat Rindang Nyawaku Telah Tergadaikan Untuk Kenikmatan Semu Kenikmatan Yang Tidak Pernah Aku Dapatkan Semoga Tidak Ada Arga Arga Yang Lain Yang Terjebak Seperti Aku Hanya Satu Pesanku Jangan Sampai Kalian Bertemu Bahwa Luyo Dia Berwajah Keribut Rambutnya Mulai Memutih Kiki Taringnya Telah Hilang Dari Singgasananya Jika Kalian Bertemu Dengannya Hindari Sebisanya Atau Kalian Akan Berakhir Seperti Aku Dan Ceritapan Akhirnya Selesai Sampai Disini Nah Ternyata Protwist Si Arga Ini Telah Meninggal Lantas Siapa Yang Menceritakan Kisah Ini Nah Sekian Ya Teman Teman Video Ini Seakhiri Kurang Lebihnya Mohon Maaf Apabila Banyak Salah Kata Ataupun Narasi Yang Mungkin Kurang Jelas Jangan Lupa Like Comment Dan Share Sebanyak Banyak Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Ini Dan Nyalakan Tombol Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Selanjutnya Dari Channel Ini Banyak Sekali Pembelajaran Yang dapat Kita Ambil Dari Kisah Ini Semoga Kalian Bisa Mengambil Yang Baik Baik Yang Seperti Biasa Kalian Buang Jauh Jauh Yang Buruknya Jadikan Itu Sebagai Pembelajaran Untuk Kita Semua Agar Kita Menjadi Manusia Yang Jauh Lebih Lagi Sekian Terima Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh